Sepertinya ini sudah cukup, Ye Chen merasa jika ini sudah cukup, hukuman ini pasti akan membuat Chang'er gelisah. Karena Chang'er sudah berjanji pada Ye Chen, Ye Chen memutuskan untuk melepaskannya. Aduh, kamu jahat sekali, kamu seperti iblis, kata Chang'er kepada Ye Chen, Chang'er menggosok pinggang dan pantatnya, panasnya masih terasa. Terserah apa yang ingin kamu katakan, tapi ingat kata-katamu, jangan biarkan dirimu mati karena kebodohan itu, kata Ye Chen kepada Chang'er. Ye Chen berkata kepada Chang'er, dia menyuruh Chang'er untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti sebelumnya. Aku tahu tentang itu, Chang'er juga tahu tentang itu, dia sekarang tidak bisa melakukan hal seperti itu, jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi padanya. Ketuk, 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 dari luar Ye Chen mendengar suara langkah kaki, sepertinya ada banyak orang mulai datang ke tempat ini. Sepertinya Luo Bing dan yang lainnya, sepertinya aku harus pergi, melihat ini Ye Chen memutuskan untuk segera pergi. Tampaknya ini adalah Luo Bing dan teman-temannya dari Akademi 5 Dewa Surgawi. Ingat apa yang kamu katakan, jangan mencari masalah yang tidak perlu denganku. Kalau tidak, Ye Chen menghilang dari ruangan ini, dia meninggalkan ruangan ini dengan sangat cepat. Chang'er hanya mengendus dengan dingin, dia sepertinya mengabaikan apa yang dikatakan Ye Chen. Gadis ini, dari jauh Ye Chen melihat sikap Chang'er, sepertinya sifat wanita ini sulit untuk dihilangkan. Ye Chen menjentikan jarinya, ketika Ye Chen menjentikan jarinya terdengar gemuruh yang sangat keras. Ah, tidak, maaf, Chang'er segera berjongkok dan menutup telinganya, dia tampak ketakutan ketika mendengar suara guntur yang sangat keras. Walaupun Chang'er adalah gadis yang nakal, ternyata dia masih takut dengan petir dari langit, sepertinya wanita ini takut disambar petir dari langit. Apa ini, Luo Bing masuk ke kamar, dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Luo Bing memasuki ruangan, Luo Bing menemukan Chang'er berjongkok di lantai, dia tampak sangat ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo Bing bertanya pada Chang'er, dia bertanya pada Chang'er siapa yang ada di depannya. Tidak terjadi apa-apa, Chang'er berusaha bersikap biasa saja, dia berusaha bersikap biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Ada apa dengan ruangan ini? Mengapa ruangan ini terlihat sangat kacau? Luo Bing bertanya pada Chang'er mengapa ruangan ini menjadi sangat kacau. Luo Bing dapat melihat bahwa ada banyak orang yang tidak sadarkan diri, sesuatu pasti baru saja terjadi di tempat ini. Tidak ada yang terjadi, aku hanya berdebat dengan orang-orang ini, Chang'er menceritakan apa yang baru saja terjadi, dia membuat alasan untuk Luo Bing. Bukankah ini sedikit berlebihan? Luo Bing berkata pada Chang'er, Luo Bing merasa bahwa apa yang terjadi terlalu banyak, Ye Chen melakukan sesuatu terlalu banyak. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Chang'er berkata kepada Luo Bing, dari nada bicara wanita ini, dia terlihat seperti sedang menantang Luo Bing. Gemuruh ketika Chang'er kasar kepada Luo Bing, di luar lagi ada gemuruh guntur yang sangat keras. Tidak, aku tidak bermaksud nakal. Chang'er segera menundukkan kepalanya, dia tampak ketakutan ketika mendengar suara guntur yang sangat keras. Ada apa dengannya? Luo Bing terlihat bingung saat melihat tingkah Chang'er, menurutnya tingkah Chang'er sangat aneh dan membingungkan. Kenapa tiba-tiba ada guntur, padahal di luar sangat terang, Luo Bing bingung padahal di luar sangat terang, lalu kenapa ada guntur yang terdengar cukup keras di luar. Sepertinya surga marah padaku, Chang'er mulai takut, dia merasa takut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo. Bing, kenapa aku melakukan itu, idiot, Chang'er mengutup dirinya sendiri. Mengapa dia ingin bersumpah pada Ye Chen, ini menghancurkan hidupnya yang bebas. Meskipun Chang'er memiliki kehidupan yang bebas, tetapi sekarang kehidupan itu mungkin tidak ada lagi. Chang'er, Tuhan memanggil kami untuk segera kembali, misi kami selesai, sepertinya keberadaan orang yang kami cari tidak ada di sini. Luo Bing memberitahu bahwa tugas mereka telah selesai, jadi mereka seharusnya bisa kembali sekarang. Ayo kembali sekarang. Chang'er segera setuju, dia segera setuju untuk segera kembali ke Akademi 5 Dewa Surgawi. Mengapa ini begitu mudah, bukankah kamu bersikeras untuk tinggal sebentar sebelumnya? Luo Bing berkata kepada Chang'er, mengapa Chang'er tiba-tiba ingin kembali. Padahal sebelumnya Chang'er adalah orang yang paling menentang untuk kembali ke Akademi 5 Dewa Surgawi, tapi sekarang dia malah ingin kembali secepat mungkin. Aku tidak peduli, ayo pergi sekarang. Chang'er mengundang Luo Bing dan yang lainnya untuk segera meninggalkan tempat ini, dia tidak bisa tinggal di tempat ini. Chang'er harus segera kembali, dia harus membicarakan masalah ini dengan keluarganya. Oke, Luo Bing tidak punya pilihan selain mengikuti Chang'er, semakin cepat mereka pergi, semakin baik. Luo Bing masih memiliki jadwal pelatihan yang cukup padat, jadi tentu saja dia harus segera kembali ke Akademi 5 Dewa. Luo Bing dan Chang'er pergi, mereka harus segera kembali ke Akademi 5 Dewa Surgawi. Misi mereka di sini sudah berakhir, sama seperti yang lain, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi mereka pergi, Ye Chen melihat Luo Bing yang telah membawa Chang'er pergi, sepertinya mereka akan kembali ke Akademi 5 Dewa Surgawi. Para murid yang datang bersama Luo Bing juga telah pergi, mereka semua meninggalkan bintang ini. Tuan, Anda membuatnya takut. Cuyue Chan terkikik, dia terkikik ketika melihat apa yang telah dilakukan Ye Chen pada Chang'er. Biarkan dia belajar, itu untuk kebaikan dia dan orang lain. Ye Chen menjawab kata-kata Cuyue Chan, dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sekarang adalah untuk kebaikan Chang'er. Luo Bing sudah pergi, tidakkah kamu ingin mengejarnya? Cuyue Chan bertanya pada Ye Chen, tidak perlu, masih ada banyak waktu, kita pasti akan segera bertemu lagi. Ye Chen berkata bahwa dia masih akan bertemu Luo Bing, jadi mengapa terburu-buru? Oke, aku sudah melakukan segalanya, saatnya untuk kembali, karena semuanya dibersihkan oleh Ye Chen, sudah waktunya bagi Ye Chen untuk kembali. Malam yang sangat indah, aku ingin pergi dan menikmati malam ini, Ye Chen menatap ke langit, sepertinya dia akan menikmati malam itu. Ye Chen terbang menuju kediamannya, dia langsung menyelinap ke kamarnya. Kebetulan Li Jingyi baru saja berganti baju tidur. Suamiku, kamu kembali. Li Jingyi menyambut kedatangan Ye Chen. Tentu saja, saya kembali dari mencari udara segar. Ye Chen memberitahu bahwa dia telah kembali dari berjalan di luar. Suamiku, aku punya surat untukmu. Li Jingyi memberitahu Ye Chen bahwa dia memiliki surat untuk Ye Chen. Surat dari siapa? Ye Chen bertanya kepada Li Jingyi, dia ingin tahu siapa yang mengiriminya surat itu. Ini dari Chisui, dia mengirimnya dari Heaven Dreamsec. Li Jingyi memberitahu Ye Chen bahwa Chisui telah mengiriminya surat. Dia mengirimiku surat. Ye Chen bertanya kepada Li Jingyi, Ye Chen tidak menyangka bahwa Chisui akan mengirim surat kepadanya. Kenapa kamu tidak melihatnya sendiri? Li Jingyi menyuruh Ye Chen untuk melihat surat yang dikirim Chisui. Dimana biar aku melihatnya? Ye Chen ingin melihat surat yang dikirim oleh Chisui. Ye Chen ingin melihat surat apa yang dikirim oleh Chisui. Ini dia. Li Jingyi menyerahkan surat yang dikirim oleh Chisui. Dia menunjukkan surat itu kepada Ye Chen. Surat yang dikirim oleh Chisui memiliki sampul yang sangat bagus. Chisui memiliki selera tersendiri dalam mendesain ini. Biarkan aku membukanya. Ye Chen membuka surat yang dikirim oleh Chisui. Ye Chen melihat seperti apa surat yang dikirim oleh Chisui itu. Ye Chen membaca surat yang ditulis oleh Chisui. Isi surat ini adalah sebagai berikut. Adik sudah berapa lama kita tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Aku menulis surat ini untukmu. Aku harap kamu akan pergi ke sekte mimpi surga. Ada cara yang pasti akan anda minati. Saya harap anda akan datang ke sini. Chisui mengundang Ye Chen untuk datang ke Heaven Dream Sect. Tampaknya sekte mimpi surga akan mengadakan acara besar. Ye Chen ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sayang sekali Chisui tidak menulis secara lengkap tentang apa yang akan terjadi. Dia hanya menulis sebagian saja. Mungkin untuk memancing Ye Chen datang ke sana. Suamiku, ada apa? Li Jingyi bertanya pada Ye Chen. Dia ingin tahu apa yang direncanakan Chisui. Ini adalah surat undangan. Sepertinya Chisui ingin aku datang ke Heaven Dream Sect. Ye Chen menceritakan apa yang tertulis dalam surat ini. Chisui mencoba mengundang Ye Chen ke Heaven Dream Sect. Apakah kamu akan pergi? Li Jingyi bertanya. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Tentu saja. Aku masih berhutang kepada Chisui bunga kebangkitan Yin dan Yang. Ye Chen berkata bahwa dia masih berhutang pada Chisui. Ye Chen tidak suka menunda hutang yang dimilikinya. Itulah sebabnya Ye Chen ingin segera pergi dan membayangi Chisui. Oh begitu. Li Jingyi mengerti. Sepertinya Ye Chen akan membayar Chisui sesuatu di muka. Yui Chen, bagaimana kondisi bunga kebangkitan Yin dan Yang? Apakah sudah dibudidayakan oleh Ninger? Ye Chen bertanya tentang berita bunga kebangkitan Yin dan Yang. Tentu saja. Itu telah sepenuhnya dikultifasikan oleh Ninger. Jadi seharusnya tidak lama sebelum kamu menikmatinya. Chui Yui Chen memberitahu Ye Chen bahwa dia akan segera bisa mendapatkan bunga kebangkitan Yin dan Yang yang dia inginkan. Itu berita yang sangat bagus. Ye Chen senang ketika mendengar ini. Sepertinya perjalanan terakhir mereka menghasilkan hasil yang bagus. Tentu saja, Chui Yui Chen mengangguk. Itu memang berita yang sangat bagus. Kalau begitu aku akan pergi besok, Ye Chen berniat untuk pergi besok. Dia harus menuju ke tempat Chisui. Sebelum itu, saya akan mencoba untuk berlatih. Saya merasa bahwa saya memiliki banyak kekurangan. Ye Chen ingin melatih beberapa kemampuannya. Sepertinya dia masih belum bisa menggunakan kemampuannya dengan sempurna. Ye Chen harus segera memperbaiki dirinya. Jangan sampai dia malas dan tidak mau memperbaiki dirinya. Ye Chen mungkin sudah cukup kuat. Meski sudah cukup kuat, bukan berarti Ye Chen bisa santai saat berhadapan dengan musuh. Ye Chen tidak pernah meremehkan musuhnya. Dia selalu waspada terhadap musuhnya. Karena nyatanya kewaspadaan akan membuat Ye Chen menjadi orang yang kuat. Li Jingyi mungkin senang ketika dia mendengar ini. Dia bisa beristirahat untuk malam ini. Melakukan kultivasi ganda setiap malam adalah hal yang cukup melelahkan untuk dilakukan. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Li Jingyi. Dia akan berlatih di dalam peri. Ini dilakukan untuk menghemat waktu. Berjuang, Li Jingyi menyemangati Ye Chen. Dia berdoa agar Ye Chen menjadi lebih kuat. Ye Chen mengangguk. Dia senang dengan dukungan Li Jingyi. Ye Chen pasti tidak akan mengecewakan Li Jingyi. Ye Chen memasuki gerbang peri. Dia memulai latihan intensif di dalam gerbang peri. Saat Ye Chen mencoba ruangan baru di dalam gerbang peri. Apakah itu akan meningkatkan kekuatannya atau tidak? Ye Chen mencoba menggunakan ruang pelatihan domain gravitasi. Ketika Ye Chen menggunakan ini, Ye Chen menemukan bahwa gravitasi di tempat ini sangat berat. Kekuatan gravitasi dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan pengguna. Ye Chen saat ini berada di level 4 dari 10 level yang ada. Meskipun di level 4, gaya gravitasi di tempat ini cukup membebani Ye Chen. Ye Chen sedikit kesulitan berjalan dengan tekanan gravitasi semacam ini. Ini adalah tempat yang cocok untuk melatih dan menempat tubuh. Ye Chen merasa bahwa ini adalah tempat yang cocok untuk menempatkan tubuh dan kekuatannya. Ye Chen mulai berlatih. Dia mulai beradaptasi dengan tempat ini. Begitu Ye Chen bisa beradaptasi, maka semuanya pasti akan terasa sangat mudah. Titik, titik, sementara itu di tempat lain, ada seorang wanita muda yang sedang melihat ke langit. Wanita ini mengenakan pakaian yang sangat tertutup, dengan pakaian yang tertutup sangat sulit untuk melihat sosok wanita ini. Meskipun wanita ini mengenakan pakaian yang menutupi wajahnya, wanita ini memiliki prospek tubuh dan aura yang indah dan elegan. Siapapun yang melihatnya akan langsung tahu bahwa dia adalah wanita dari kelas yang sangat tinggi. Wanita muda ini berada di sebuah ruangan dengan dekorasi yang sangat indah, ini jelas merupakan tempat yang sangat berkelas, tidak banyak orang yang mampu membuat tempat seperti ini. Nona muda, bak mandi sudah siap, apakah kamu akan mandi sekarang? Seorang pelayan datang, dia datang dan mendekati wanita muda ini. Bibi, aku ingin melihat bintang sebentar, wanita muda ini berkata bahwa dia ingin melihat bintang sebentar. Apakah ada bintang jatuh di luar? Jika ada bintang jatuh kamu mungkin bisa membuat permintaan, kata Bibi kepada wanita muda yang meminta permintaan. Wanita muda itu mulai menutup matanya, dia mulai meminta sesuatu kepada bintang jatuh. Saya harap saya menemukan master yang bisa saya ikuti, wanita ini berdoa agar dia mendapatkan master yang baik, itulah keinginan yang dia inginkan. Nona muda, sudah waktunya, jika anda tidak segera mandi, nyonya akan menghukum anda, Bibi menyuruh wanita muda itu segera pergi, jika tidak dia akan mendapat hukuman. Oke saya mengerti, ayo pergi sekarang, wanita ini hanya bisa menurut, dia tidak bisa melawan perintah nyonya, jika tidak hukuman akan menunggunya. Mereka berdua pergi, mereka meninggalkan ruangan, mereka menghilang ke lorong yang sangat panjang. Titik, titik, Ye Chen melatih semua kemampuan yang dia miliki, Ye Chen menggunakan semua kemampuan terbaik yang dia miliki untuk meningkatkan kemampuannya. Di ruang pelatihan domain gravitasi yang sangat menyiksa, tubuh Ye Chen dipenuhi keringat karena berlatih begitu keras. Tempat ini sangat bagus, sudah lama aku tidak merasa sepanas dan seheboh ini. Ye Chen merasa tempat ini sangat bagus, di tempat ini Ye Chen merasa bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tuan, berapa lama anda akan berlatih di sini? Sudah beberapa hari, apakah anda lupa rencana anda? Cu Yue Chen datang untuk mengingatkan Ye Chen. Oh, jadi sudah waktunya. Ye Chen tidak menyangka sudah waktunya untuk pergi. Ye Chen terlalu asik dengan latihannya sendiri, dia telah melupakan sesuatu yang sangat penting seperti ini. Kamu selalu seperti itu. Cu Yue Chen tidak berdaya. Ye Chen selalu seperti ini. He he, Ye Chen terkekeh ketika mendengar apa yang dikatakan Cu Yue Chen. Baiklah, waktunya pergi, Ye Chen memutuskan untuk segera pergi. Sudah waktunya untuk pergi ke penempaan Cisui. Tuan, anda harus membersihkan diri terlebih dahulu. Jangan biarkan anda pergi seperti itu. Cu Yue Chen mengingatkan Ye Chen untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ye Chen melihat tubuhnya. Sepertinya tubuhnya memang kotor. Tidak mungkin Ye Chen pergi dengan tubuh seperti ini. Ye Chen memutuskan untuk mandi sebentar. Dia ingin terlihat baik saat pergi. Bagaimana bisa Ye Chen pergi dengan penampilan ini? Mungkin dia bisa ditertawakan oleh Cisui. Ye Chen pergi mandi. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk mendekati pemandian. Ketika Ye Chen tiba di pemandian di dalam gerbang peri, Ye Chen melihat sosok Huang Ying. Huang Ying saat ini sedang mencuci dirinya di air dingin di dalam gerbang peri. Huang Ying saat ini mengenakan pakaian putih polos. Ketika pakaian terkena air, pakaian Huang Ying menjadi sedikit transparan. Ye Chen dapat melihat sosok Huang Ying yang sangat baik. Melihat hal ini Ye Chen ingin memberikan kejutan pada Huang Ying. Ye Chen mencoba menyelinap mendekati Huang Ying. Ye Chen berusaha menyembunyikan keberadaannya. Dia menggunakan invisible body art untuk menyelinap mendekati Huang Ying. Dengan invisible body art milik Ye Chen yang bisa dengan mudah menyelinap masuk tanpa diketahui oleh Huang Ying, Ye Chen juga menggunakan jurus yang sangat ringan. Hal ini membuat keberadaan Ye Chen sangat sulit ditemukan. Suamiku, apa yang kamu lakukan di sini? Tepat ketika Ye Chen hendak mengejutkan Huang Ying, Ye Chen menemukan bahwa Huang Ying telah menemukannya. Sayang sekali, aku gagal. Ye Chen kecewa. Sepertinya dia gagal mengejutkan Huang Ying. Bagaimana kamu menemukanku? Ye Chen bertanya pada Huang Ying. Bagaimana Huang Ying bisa menemukan keberadaan Ye Chen dengan begitu mudah? Kami memiliki hubungan dekat. Tentu saja saya bisa merasakan kehadiran Anda. Meskipun Anda jauh, saya masih bisa merasakan kehadiran Anda. Huang Ying memberitahu Ye Chen tentang apa yang terjadi. Oh, jadi seperti itu, Ye Chen mengangguk. Dia mengerti apa yang dikatakan Huang Ying, sama seperti Ye Chen yang bisa merasakan kehadiran istrinya karena terhubung dengan gerbang peri. Kenapa kamu di sini? Huang Ying bertanya mengapa Ye Chen ada di tempat ini. Saya di sini untuk membersihkan diri. Saya baru saja selesai berlatih. Ye Chen memberitahu bahwa dia baru saja menyelesaikan pelatihan. Kamu sangat rajin? Huang Ying memuji Ye Chen. Ye Chen sangat rajin berlatih. Tentu saja, saya ingin menjadi kuat dan melampaui semua orang, sehingga tidak ada yang bisa melakukan hal buruk kepada orang-orang terdekat saya, kata Ye Chen pada Huang Ying. Prestasimu sangat bagus. Selama kamu terus memegangnya, maka itu akan menjadi cara untuk membuatmu lebih kuat. Huang Ying mengangguk. Dia menyukai tujuan Ye Chen. Suamiku, aku ingin memberitahumu satu hal. Kamu harus mulai berhati-hati. Ada banyak orang di luar sana yang mengejarmu. Sepertinya mereka mengejar barang yang ada di tanganmu. Huang Ying menyuruh Ye Chen untuk berhati-hati. Di luar, ada banyak orang yang mencoba mengincar Ye Chen. Bagaimana Anda tahu? Ye Chen bertanya kepada Huang Ying tentang ini. Mengapa Huang Ying mengatakan sesuatu seperti ini? Saya mendapatkan informasi ini dari sumber yang dapat dipercaya. Sepertinya seseorang membocorkannya ketika Anda mendapatkan bunga kebangkitan Yin dan Yang. Huang Ying memberitahu Ye Chen tentang ini. Apakah itu Yu Ting? Ye Chen mulai memperkirakan siapa yang paling mungkin membicarakan masalah ini. Yang paling mungkin membocorkan masalah ini adalah Yu Ting. Lagi pula wanita itu telah tertipu oleh replika Yin dan Yang Awakening. Bunga sebelumnya diperoleh oleh Ye Chen. Aku tidak tahu banyak tentang masalah itu. Hati-hati saja. Pembudidaya kultivasi ganda pasti akan menargetkanmu. Kata Huang Ying kepada Ye Chen. Oke. Aku pasti akan berhati-hati. Ye Chen mengangguk. Dia pasti akan berhati-hati dalam perjalanan ini. Splatter. Huang Ying bangkit. Dia meninggalkan kolam pemandian. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Huang Ying pergi. Dia meninggalkan tempat ini. Dari kejauhan Ye Chen melihat sosok Huang Ying pergi. Sosok Huang Ying sangat cantik. Sayang sekali. Kalau saja aku punya waktu, Ye Chen cukup kecewa. Jika saja dia punya waktu, mungkin dia akan mencoba melakukannya dengan Huang Ying. Ye Chen terus membersihkan dirinya. Setelah merasa cukup bersih, Ye Chen memutuskan untuk keluar dari gerbang peri. Sudah waktunya bagi Ye Chen untuk menuju ke Heaven Dreamsec. Ye Chen kali ini pergi sendiri. Sepertinya kali ini tidak ada yang akan pergi untuk menemani Ye Chen. Ye Chen pergi ke Heaven Dreamsec. Kalau tidak salah Heaven Dreamsec berada di sebuah bintang bernama White Rose Star. Itu adalah bintang peringkat tinggi yang memiliki keindahan panoramanya. Alam bintang mawar putih terkenal dengan kecantikan yang sangat cantik dan pria tampan. Itu adalah surga bagi para pelancong yang ingin menikmati kehidupan pribadi. Ye Chen pergi menggunakan arus dimensi. Seharusnya tidak butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk tiba di alam bintang mawar putih. Sebenarnya dari segi kultivasi, Ye Chen masih belum bisa melakukan itu. Tapi karena Ye Chen cukup spesial, dia bisa melakukan hal itu. Saya masih sedikit asing dengan aliran dimensional. Semoga saya tidak tersesat. Ye Chen masih sedikit asing dengan aliran dimensional. Semoga Ye Chen tidak tersesat atau ketinggalan perjalanan. Menggunakan arus dimensi, Ye Chen hanya membutuhkan beberapa puluh menit untuk tiba di alam bintang mawar putih. Lokasi alam bintang mawar putih tidak terlalu jauh, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak akan terlalu lama. Ye Chen melangkah keluar dari arus dimensi. Ye Chen sekarang berada di alam bintang mawar putih. Pemandangan di tempat ini cukup bagus, tapi masih jauh dari gerbang peri. Ye Chen melihat pemandangan dari White Rose Star Realm, tempat ini memang cukup bagus. Mari kita lihat, apakah Chisui memberiku peta untuk pergi ke Heaven Dream Sek. Ye Chen melihat surat yang diberikan Chisui kepadanya, apakah Chisui telah memberikan lokasi sekte mimpi surga. Ketika Ye Chen membaca isi surat yang diberikan oleh Chisui, Ye Chen menemukan bahwa Chisui tidak memberitahunya tentang lokasi sekte mimpi surga. Sepertinya aku harus menemukannya sendiri. Ye Chen tidak punya pilihan selain mencari lokasi sekte mimpi surga. Ye Chen terbang, dia bermaksud untuk menemukan lokasi sekte mimpi surga. Seharusnya sangat mudah bagi Ye Chen untuk menemukan lokasi sekte mimpi surga. Lokasi sekte mimpi surga harus mudah terlihat. Alam bintang mawar putih adalah bintang yang sangat besar. Tampaknya akan membutuhkan waktu untuk menemukan keberadaan alam bintang mawar putih. Hei Tampan, apakah kamu butuh sesuatu? Saat Ye Chen terbang, dia bertemu dengan beberapa wanita yang memiliki penampilan yang sangat menggoda. Wanita-wanita ini cukup baik, mereka memiliki kecantikan yang cukup untuk merayu pria. Ye Chen berhenti, dia berhenti dan mulai melihat orang-orang yang muncul di depannya. Salam wanita cantik, Ye Chen menyapa wanita cantik yang ditemuinya. Tampan, apakah kamu bebas? Bagaimana kalau kamu bermain dengan kami? Para wanita ini cekikikan, mereka semua mengajak Ye Chen untuk bersenang-senang. Para wanita di sini sangat berani, sepertinya ini jauh lebih bebas dari yang saya bayangkan. Ye Chen melihat bahwa wanita di tempat ini sangat bebas, mereka bahkan tidak ingin mengundang Ye Chen untuk bersenang-senang. Maaf Nona, saya sibuk, saya ingin pergi ke suatu tempat. Ye Chen menolak tawaran yang dibuat oleh wanita-wanita ini, dia tidak bisa ikut dengan mereka. Sayang sekali, meskipun kamu sangat tampan, mengapa kamu menolak kami? Para wanita tampak kecewa saat melihat Ye Chen menolak ajakan mereka. Kemana kamu pergi? Salah satu wanita bertanya pada Ye Chen, dia ingin tahu tujuan Ye Chen. Saya ingin pergi ke Heaven Dream Sec, Ye Chen memberi tahu. Tujuannya, dia berkata bahwa dia ingin pergi ke Heaven Dream Sec. Apa? Semua wanita tampak terkejut ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan Ye Chen. Apa itu? Ye Chen bertanya kepada semua wanita di depannya mengapa mereka bereaksi seperti itu. Tampan apakah kamu yakin ingin pergi ke tempat itu? Heaven Dream Sec adalah tempat yang tidak ramah untuk pria tampan sepertimu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki tempat itu. Para wanita memperingatkan Ye Chen. Sekte mimpi surga adalah sekte yang cukup terkenal dengan kekuatan mereka dalam memanipulasi mimpi. Banyak pria yang jatuh saat memasuki tempat itu. Kemampuan wanita dari sekte mimpi surga sangat hebat. Banyak pria yang tidak mampu menahan kekuatan dan teknik wanita di tempat itu dan akibatnya mereka kalah dan fungsi tubuh mereka rusak. Terkadang wanita dengan sangat berbahaya, mereka bisa menyedot pria hingga kering. Ye Chen mengerti apa yang dipikirkan para wanita ini. Mereka semua takut Ye Chen disedot oleh para wanita di Heaven Dream Sec. Tampan kamu tidak boleh pergi, jauh lebih baik di sini. Kakak laki-laki ini akan mengajarimu banyak. Salah satu wanita segera mencoba menghentikan Ye Chen. Dia tidak ingin Ye Chen pergi ke tempat seperti itu. Daripada Ye Chen dimakan oleh para wanita dari Heaven Dream Sec, lebih baik mereka memakan Ye Chen. Terima kasih banyak, tapi aku punya urusan di tempat itu, tolong tunjukkan jalannya. Ye Chen sekali lagi menolak tawaran wanita di tempat ini. Dia memutuskan untuk segera pergi ke Heaven Dream Sec. Karena Ye Chen menolak, mereka memutuskan untuk memberi tahu keberadaan sekte mimpi surga. Heaven Dream Sec berada di barat, sekitar 50 ribu mil dari tempat Ye Chen sekarang. Tidak buruk, Ye Chen merasa bahwa jika jarak ke Heaven Dream Sec cukup jauh, dia mungkin membutuhkan beberapa menit untuk sampai ke sana. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih, ini hadiah kecil untukmu. Ye Chen memberikan hadiah atas informasi yang telah diberikan. Terima kasih banyak, para wanita ini tampak sangat senang ketika mereka mendapat hadiah dari Ye Chen. Hadiah dari Ye Chen cukup baik untuk mereka gunakan. Setelah memberikan hadiah, Ye Chen segera meninggalkan wanita ini. Dia menembak dengan kecepatan luar biasa menuju sekte mimpi surga. Tolong aku, ketika Ye Chen sedang dalam perjalanan ke Heaven Dream Sec, Ye Chen menemukan kelompok yang meminta bantuan Ye Chen. Melihat kejadian ini, Ye Chen langsung berhenti. Dia berhenti untuk melihat siapa yang meminta bantuan. Ye Chen pergi ke sumber suara. Ketika Ye Chen mencapai sumber suara, Ye Chen menemukan sekelompok bandit mengelilingi kereta. Kereta ini cukup bagus, sepertinya kereta milik pejabat atau orang penting. Saat ini pertempuran sedang terjadi antara penjaga dan bandit. Mereka bertarung dan membunuh satu sama lain. Dalam pertempuran pihak yang menang adalah bandit, mereka menang dari segi jumlah dan kekuatan. Ini membuat sekutu merasa sulit. Siapa mereka? Dari kelompok mana? Ye Chen segera menemukan siapa yang ada di kereta. Ye Chen menggunakan mata dewa untuk melihat ke dalam kereta. Ketika dia melihat ke dalam kereta, dia melihat seorang wanita dengan pakaian yang sangat tertutup. Cukup sulit untuk melihat kecantikan wanita ini. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Ye Chen tampak bingung dengan cara berpakaian para wanita di kereta. Wanita ini bahkan lebih tertutup daripada puncak teratai giyok atau orang yang menyamar. Tuan, perhatikan baik-baik. Chu Yue Chen menyuruh Ye Chen untuk memperhatikan wanita di kereta dengan baik. Oke, Ye Chen memperhatikan baik-baik wanita di dalam. Ketika Ye Chen memperhatikan wanita itu dengan baik, Ye Chen menemukan aura mantra yang sangat kuat bocor. Dia memiliki mantra yang sangat kuat. Ye Chen bisa merasakan bahwa wanita ini memiliki mantra yang sangat kuat. Ini pasti alasan mengapa dia mengenakan pakaian seperti itu. Wanita ini pasti memiliki pesona bawaan yang kuat. Ini pasti berbeda dengan Fulan Ling. Semua pakaian di tubuhnya adalah artefak. Jika dia tidak menggunakannya, pasti akan ada kegilaan di sekitarnya, kata Chu Yue Chen kepada Ye Chen. Siapa wanita itu? Ye Chen menjadi penasaran. Dia ingin tahu siapa sosok wanita yang ada di sana. Ahem, Tuan, apakah kamu akan membantu mereka atau tidak? Chu Yue Chen bertanya pada Ye Chen. Situasi semakin tidak terkendali. Jadi Chu Yue Chen bertanya pada Ye Chen. Baiklah aku akan membantu mereka. Ye Chen ingin membantu mereka. Tidak baik membiarkan orang-orang ini menangkap wanita ini. Ye Chen tidak muncul dan mengekspos dirinya sendiri. Ye Chen hanya menggunakan beberapa serangan jarak jauh untuk membantu kelompok yang melawan bandit. Boom, beberapa ledakan terjadi. Ini membuat para bandit tersingkir dan beberapa mati seketika. Siapa itu? Para bandit tidak tahu siapa yang baru saja menyerang. Mereka tidak menyadari keberadaan orang yang baru saja menyerang mereka. Ye Chen tidak menunjukkan dirinya. Dia hanya terus melancarkan serangan ke arah musuh. Cepat serang dia. Pemimpin bandit itu memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke tempat Ye Chen. Mereka harus bisa membunuh Ye Chen yang berada di kejauhan. Dengan perintah yang diberikan, para bandit segera pergi. Mereka semua langsung menuju tempat Ye Chen. Beberapa bandit menuju ke tempat Ye Chen. Mereka langsung menyerang Ye Chen yang bersembunyi. Arg, saat orang-orang ini mencoba menyerang Ye Chen, terdengar teriakan, dari suaranya saja sudah jelas suara anggota bandit. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemimpin bandit bertanya apa yang terjadi. Situasi menjadi sunyi setelah teriakan tadi. Untuk melihat situasi pemimpin bandit memerintahkan salah satu orang untuk melihat. Mereka harus mengkonfirmasi apa yang telah terjadi. Salah satu bandit melangkah maju. Dia melangkah maju dan melihat apa yang terjadi. Ketika bandit itu mengintip ke dalam hutan, tiba-tiba sebuah bola api terbang dan mengenai wajahnya. Tiba-tiba para bandit terbang dan mengukur rekan mereka di belakang. Boom, terjadi ledakan. Ledakan ini diikuti oleh ledakan baru yang sangat dahsyat. Dalam hitungan nafas semua bandit sudah tergeletak di tanah. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Bibi, apa yang terjadi? Wanita di dalam bertanya apa yang sedang terjadi. Sepertinya ada keributan besar di luar. Memang ada beberapa bandit di sekitar yang menyergap kita. Tetapi seorang senior telah membersihkannya untuk kita. Jadi nona muda tidak perlu terlalu khawatir, kata Bibi kepada wanita muda di kereta. Berkat bantuan Ye Chen, situasi dengan cepat dikendalikan, semua bandit dikalahkan, mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Para penjaga segera membersihkan medan perang, mereka tampaknya tidak peduli dengan keberadaan Ye Chen. Orang-orang ini menyadari bahwa mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan Ye Chen, itu sebabnya mereka tidak mencari keberadaan Ye Chen yang bersembunyi. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan Ye Chen, jadi mereka memutuskan untuk tidak mencari keberadaan Ye Chen. Setelah membereskan semuanya, orang-orang mulai pergi. Mereka semua mulai melanjutkan perjalanan. Wanita di gerbong itu mengintip keluar, dia mencari keberadaan orang yang telah membantunya, sayang sekali dia tidak bisa menemukan orang itu. Mereka pergi, setelah memastikan bahwa semua orang pergi, Ye Chen akhirnya keluar, dia keluar sambil melihat kepergian grup tadi. Kamu tidak menunjukkan dirimu, Chuyue Chan bertanya pada Ye Chen, mengapa Ye Chen tidak menunjukkan dirinya. Di depan orang-orang itu, itu tidak perlu. Ye Chen merasa bahwa dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Kamu tidak ingin mengenal wanita di dalam kereta. Chuyue Chan bertanya pada Ye Chen, Chuyue Chan mencoba memprovokasi Ye Chen untuk tertarik pada wanita di kereta. Sudahlah, jangan mulai lagi. Aku akan pergi ke tempat Cisui saja. Ye Chen memilih untuk pergi ke tempat Cisui. Terserah kamu, Chuyue Chan tidak bisa berbuat apa-apa. Chuyue Chan tidak bisa memaksa Ye Chen. Ayo pergi sekarang. Ye Chen segera meninggalkan tempat ini. Dia menuju Heaven Dreamsec. Ye Chen menembak sangat cepat. Dalam waktu singkat Ye Chen tiba di Heaven Dreamsec. Sekte mimpi surga sangat besar. Ye Chen memandang sekte mimpi surga. Sekte mimpi surga terlihat sangat besar. Heaven Dreamsec cukup besar, jauh lebih besar dari Nine Immortals Pigsec. Selain itu ada sebuah istana yang cukup megah. Istana ini terlihat sangat bagus. Kemungkinan besar adalah bangunan utama dari Heaven Dreamsec. Aku akan turun dan masuk dari pintu depan. Ye Chen memutuskan untuk turun. Dia akan pergi dari pintu depan. Pintu masuk sekte mimpi surga juga terlihat sangat megah. Ukurannya yang sangat besar sungguh menakjubkan. Sekte mimpi surga pasti sangat kaya. Mereka mampu membuat sesuatu yang luar biasa seperti ini. Ye Chen mulai curiga bahwa sekte mimpi surga pasti kaya. Mereka mampu membuat sesuatu seperti ini. Jadi sudah pasti sekte mimpi surga sangat kaya. Siapa itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Sama seperti Ye Chen baru saja turun. Dia sudah dihentikan oleh seorang wanita. Wanita ini datang dan menghentikan Ye Chen. Aku datang untuk menemui seseorang. Ye Chen berkata bahwa dia datang untuk menemui seseorang. Untuk siapa kamu datang? Tidakkah kamu tahu bahwa tidak sembarang orang bisa memasuki sekte mimpi surga? Wanita ini memberitahu Ye Chen. Dia mengatakan bahwa tidak semua orang bisa memasuki sekte mimpi surga. Wanita ini menatap Ye Chen dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Dia ingin mengetahui identitas Ye Chen. Ye Chen terlihat sangat tampan. Ini tentu saja menarik minat wanita yang bertugas menjaga pintu masuk. Pria ini tidak buruk. Mungkin aku harus mencicipinya sebelum memberikannya kepada yang lebih tua. Wanita ini mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan Ye Chen. Dia ingin mencicipi Ye Chen sebelum memberikan Ye Chen ke salah satu dari tujuh perisucubus. Jika Ye Chen tahu tentang ini, Ye Chen pasti akan menertawakan wanita ini. Bagaimana mungkin wanita ini memikirkan sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Saya datang ke sini untuk mencari Chi Sui. Ye Chen mengatakan niatnya dan datang ke tempat ini. Kamu ingin mencari nyonya? Tidakkah kamu tahu bahwa dia masih sangat sibuk? Jadi dia mungkin tidak akan bisa bertemu denganmu. Wanita ini memberitahu bahwa Chi Sui sangat sibuk dan tidak bisa diganggu. Apakah dia benar-benar sibuk? Ye Chen bertanya pada wanita di depannya. Tentu saja, dia sangat sibuk. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan karena sebentar lagi akan ada pertemuan besar yang diadakan oleh sekte kultivasi ganda dari seluruh alam dewa. Jadi nyonya sangat sibuk dengan itu. Wanita ini menjelaskan kepada Ye Chen tentang apa yang dilakukan Chi Sui. Apakah ini yang dimaksud Chi Sui dalam suratnya? Ye Chen merenung, dia memikirkan apa yang ditulis Chi Sui dalam suratnya. Tampan, karena nyonya tidak bisa melihatmu, kenapa kamu tidak ikut denganku saja? Wanita ini menawarkan Ye Chen untuk bersamanya. Wanita ini mulai menggunakan triknya untuk merayu Ye Chen. Dia mulai menunjukkan kemampuannya di depan Ye Chen. Aku datang ke sini untuk mencari Chi Sui, jadi aku tidak bisa di sini bersamamu, kata Ye Chen pada wanita di depannya. Ye Chen datang ke sini untuk menemui Chi Sui, jadi dia harus bisa mencari tahu di mana Chi Sui berada. Garis bawah, wanita merasa tidak berdaya dengan apa yang terjadi, bagaimana dia bisa ditolak oleh Ye Chen, meskipun dia telah menggunakan kemampuan merayunya, tetapi dia masih ditolak oleh Ye Chen. Pria ini cukup kuat, saya harus lebih serius dalam merayu pria ini. Setelah ditolak oleh Ye Chen, wanita akan mencoba yang terbaik. Tampan, apa kamu yakin tidak ingin bersamaku? Kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik jika kamu bersamaku. Wanita ini mendekat ke Ye Chen, dia mulai menggunakan tubuhnya untuk menggoda Ye Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Chen bertanya apa yang sedang dilakukan wanita di depannya. Ye Chen bertingkah seperti orang yang tidak bersalah, sebenarnya dia jauh lebih berpengalaman daripada wanita ini. Wanita bingung dengan hal ini, bagaimana mungkin Ye Chen tidak terpengaruh oleh ini, meskipun metode ini selalu berhasil jika digunakan pada pria, tetapi kali ini tidak berhasil pada Ye Chen. Apakah dia memiliki kelainan? Wanita ini berpikir bahwa Ye Chen mungkin memiliki kelainan yang membuatnya tidak tertarik pada wanita. Jika itu terjadi, akan sangat mengerikan, tidak bisa disembuhkan dengan cara biasa. Ye Chen mungkin akan langsung jatuh ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan wanita di depannya, bagaimana mungkin wanita di depannya berpikir seperti itu tentang dia. Siapa yang berani mengganggu tamu penting? Dari kejauhan terdengar suara, suara orang ini terdengar dingin dan penuh dengan niat membunuh. Wanita yang bertugas menjaga gerbang segera berbalik, dia berbalik dan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Nyonya, wanita ini berlutut, dia berlutut dan memberi hormat kepada Chisui. Orang yang baru saja datang adalah Chisui. Chisui langsung datang saat merasakan kehadiran Ye Chen. Chisui turun, dia turun tepat di depan Ye Chen. Chisui tersenyum ke arah Ye Chen. Senyum Chisui sangat menawan. Adik laki-laki, apakah kamu sudah lama datang ke tempat ini? Apakah kamu diganggu oleh wanita ini? Chisui langsung bertanya pada Ye Chen. Dia membombardir Ye Chen dengan banyak pertanyaan. Wanita yang bertugas menjaga gerbang itu berkeringat saat mendengarkan percakapan Chisui dan Ye Chen. Dia merasa baru saja menendang besi yang keras. Tidak, dia berperilaku baik terhadapku. Ye Chen memberitahu bahwa wanita ini berperilaku baik. Benarkah itu? Chisui melihat wanita yang bertugas menjaga gerbang. Dia tidak bisa dengan mudah mempercayai apa yang dikatakan Ye Chen. Wanita yang bertugas merasa lega ketika mendengar ini. Dia lega karena dia tidak menyebutkan apa yang baru saja terjadi. Jika Ye Chen menyebutkan masalah sebelumnya, maka sudah pasti dia akan mendapat masalah. Ya, dia memang berperilaku sangat baik. Sampai-sampai dia menggodaku beberapa kali, Ye Chen melanjutkan apa yang tidak dia katakan. Tidak, jangan katakan itu. Wanita yang bertugas menjaga gerbang langsung berkeringat dingin. Dia berkeringat dingin saat mendengarkan kata-kata Ye Chen. Jadi seperti itu, Chisui menatap wanita yang berlutut itu. Chisui tampak marah ketika mendengar ini. Penjaga wanita itu semakin panik. Dia panik ketika dia mendengarkan apa yang terjadi. Nyonya tolong maafkan murid ini. Saya tidak bermaksud melakukan ini. Penjaga wanita itu meminta maaf kepada Ye Chen. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah? Chisui terlihat sangat tidak ramah. Dia langsung memarahi orang yang telah menggoda Ye Chen. Tentu saja aku tahu kesalahanku. Jadi tolong maafkan aku. Kata penjaga wanita kepada Chisui. Sudahlah, dia hanya bercanda denganku. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Ye Chen berkata kepada Chisui. Dia mengatakan kepada Chisui untuk tidak khawatir tentang hal semacam ini. Jika kamu seperti itu maka aku akan melepaskannya. Chisui berkata bahwa dia akan pergi dan melepaskan wanita yang telah menggoda Ye Chen. Tuan muda terima kasih atas kebaikanmu. Penjaga wanita itu berterima kasih kepada Ye Chen. Jika Ye Chen tidak membantunya, maka dia pasti akan dimarahi oleh Chisui. Kamu pergi, kembali ke tempatmu. Chisui menyuruh penjaga wanita itu untuk kembali ke posnya. Baiklah, dengan tergesa-gesa, dia meninggalkan tempat ini. Sekarang di tempat ini hanya tersisa Ye Chen dan Chisui. Jadi, apa maksud undangan ini? Apakah ada yang menarik? Ye Chen bertanya kepada Chisui apakah Chisui benar-benar memiliki sesuatu yang bisa menarik minat Ye Chen. Jadi kamu benar-benar datang? Sepertinya cukup mudah untuk membuatmu datang ke sini. Chisui terkikik. Dia cekikikan ketika melihat Ye Chen datang ke tempatnya. Oh, jadi kamu mencoba menipuku dengan surat seperti ini. Ye Chen tampak tidak puas ketika mendengarkan apa yang dikatakan Chisui. Ye Chen merasa telah ditipu oleh Chisui. Bukan seperti itu, apa yang saya tulis di surat itu adalah kebenaran. Chisui membanta apa yang Ye Chen katakan, dia hanya ingin menggoda Ye Chen. Jadi apa yang akan terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kata Ye Chen pada Chisui. Ye Chen ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dari kata-kata wanita tadi, sepertinya akan ada pertemuan besar. Kenapa kita tidak masuk dan membicarakan masalah ini? Tidak sopan menahanmu di sini. Chisui membawa Ye Chen masuk. Chisui akan menjelaskan apa yang terjadi pada Ye Chen. Ayo, kita pergi sekarang. Ye Chen menerima undangan yang datang dari Chisui. Keduanya masuk ke dalam Heaven Dreamsec. Ketika Ye Chen masuk, beberapa wanita mulai menatap Ye Chen. Mereka menatap Ye Chen dengan mata penuh. Sepertinya wanita di sekte ini sedikit bersemangat, kata Ye Chen kepada Chisui. Tentu saja, di depan mereka ada seorang pria tampan seperti adik laki-laki. Tentu saja ini membuat mereka lapar. Jika aku tidak ada di sini mungkin kamu sudah selesai, kata Chisui kepada Ye Chen. Chisui tersenyum sangat menawan ketika dia mengatakan ini. Jika Chisui tidak ada di tempat ini, maka mungkin Ye Chen akan dipukuli oleh para wanita di tempat ini. Tentu saja aku hanya harus menghadapi mereka. Itu tidak akan terlalu sulit, jawab Ye Chen kepada Chisui. Ye Chen dengan sangat mudah menjawab bahwa dia akan menghadapi mereka semua. Kamu yakin? Dan, meskipun mereka seperti itu, kekuatan mereka jauh di atas wanita biasa. Namun, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghadapi mereka semua sekaligus. Chisui tidak yakin dengan apa yang Ye Chen katakan. Wanita-wanita ini cukup kuat, Ye Chen pasti tidak akan bisa melawan mereka semua sekaligus. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya. Ye Chen mengatakan bahwa dia tidak akan tahu sampai dia mencoba. Oh, kamu juga memiliki kepercayaan diri yang cukup kuat. Apakah aku perlu menyuruh mereka melakukan itu? Chisui bertanya pada Ye Chen. Chisui tidak keberatan melakukan itu. Aku khawatir itu tidak akan berakhir dengan cepat. Ye Chen menjawab Chisui. Ye Chen merasa itu mungkin tidak akan berakhir dengan cepat. Chisui tertawa ketika mendengar ini. Selera humor Ye Chen cukup tinggi. Dia menyukai selera humor Ye Chen. Cukup jarang orang bisa membuat Chisui seperti ini. Tidak banyak yang bisa melakukan apa yang Ye Chen lakukan. Chisui membawa Ye Chen ke kamarnya sendiri. Ini adalah kamar pribadi milik Chisui. Jadi tidak ada yang berani mengganggu mereka. Ruangan Chisui sangat indah. Semuanya terbuat dari batu terbaik di dunia. Ditambah lagi ada beberapa ornamen dan ukiran emas dan berlian yang menghiasi tempat ini. Ini adalah alam dewa. Jadi pemandangan seperti ini wajar saja. Ye Chen menyadari bahwa standar di alam. Dewa jauh lebih tinggi. Hal semacam ini normal. Kalau saja ini ditempatkan di bumi. Pasti ini akan menjadi keributan. Orang kaya yang mampu melakukan hal seperti ini. Duduklah. Chisui mengundang Ye Chen untuk duduk. Dia akan memberitahu Ye Chen apa yang akan terjadi. Ye Chen duduk. Dia duduk di sebelah Chisui. Chisui sengaja duduk di samping Ye Chen. Dia suka dekat dengan Ye Chen. Adik kecil. Dalam beberapa hari akan ada pertemuan antara pembudidaya yang kebanyakan mengolah teknik kultifasi ganda. Mereka berkumpul untuk melakukan transaksi dan bisnis. Di sana Anda dapat menemukan apa yang Anda cari. Chisui memberitahu Ye Chen tentang apa yang diharapkan terjadi. Akan ada pertemuan rutin yang diadakan setiap 3.000 tahun sekali. Pertemuan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin membeli berbagai macam barang yang cocok untuk dual cultivision atau yang berhubungan dengan Yin dan Yang. Pertemuan ini bisa dihadiri oleh semua orang. Semua orang berhak untuk datang. Apakah itu festival? Dari kata-kata Chisui, Ye Chen menyimpulkan bahwa ini akan seperti sebuah festival. Ya, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Aku mengundangmu untuk menikmati ini. Kamu mungkin menemukan sesuatu yang bagus. Itu bisa berupa item atau sesuatu yang sulit didapat, kata Chisui kepada Ye Chen. Sesuatu yang sulit didapat, apa itu? Ye Chen penasaran dengan sesuatu yang sulit didapat. Ye Chen ingin tahu apa itu? Adik laki-laki, sejujurnya aku masih tidak tahu apa itu, tapi sepertinya ini hal yang bagus, banyak orang akan mengincarnya. Chisui masih tidak yakin, informasi yang dimilikinya masih kurang. Aku suka hal-hal misterius seperti ini. Ye Chen menyukai hal-hal misterius, dia merasa ingin mencari tahu apa yang akan ditampilkan festival. Aku tahu kamu akan senang ketika mendengar ini. Chisui yakin Ye Chen akan senang ketika mendengar ini. Kau tahu apa yang aku suka? Ye Chen memandang Chisui, wanita ini benar-benar tahu apa yang dia suka. Ye Chen, Chisui tersenyum. Dia tersenyum ketika melihat Ye Chen senang dengan berita ini. Chisui menjelaskan tentang festival yang akan datang. Selain mengumpulkan orang-orang hebat, akan ada beberapa pertempuran yang terjadi. Mereka akan menunjukkan kemampuan mereka. Apakah itu akan diadakan di sini? Ye Chen bertanya kepada Chisui, di mana festival itu akan diadakan. Festival akan diadakan di kota yang tidak jauh dari sini, akan diadakan di Tanah Surga Mawar Merah, jawab Chisui. Tanah Surga Mawar Merah, tempat macam apa itu? Ye Chen bertanya pada Chisui. Ini adalah tempat untuk bersenang-senang, dan tempat berkultivasi untuk pembudidaya kultivasi ganda. Itu adalah tempat terbesar di alam dewa. Itu adalah tanah yang membuat seseorang dapat merasa bahagia. Selama Anda punya uang, Anda akan nikmati semua yang kamu mau. Chisui mulai menjelaskan tentang Red Rose Heavenland. Oh, begitu Ye Chen segera mengerti apa yang dikatakan Chisui. Mungkin ini adalah semacam kasino di mana seseorang dapat melakukan apapun yang mereka suka. Lalu apakah kamu bertanggung jawab atas Tanah Surga Mawar Merah? Ye Chen bertanya pada Chisui. Saya bertanggung jawab atas sekte saya sendiri. Saya harus mempersiapkan segalanya untuk pertemuan itu. Saya tidak ingin membuat kesalahan yang dapat mempermalukan nama sekte Mimpi Surga, jawab Chisui kepada Ye Chen. Ye Chen mengangguk. Sepertinya Chisui sedang merencanakan sesuatu di festival ini. Apakah akan ada pertukaran kekuatan antara pembudidaya? Ye Chen cukup penasaran dengan hal ini. Chisui keluar sekarang juga saat Ye Chen dan Chisui sedang berbicara. Dari luar terdengar teriakan yang sangat keras. Teriakan ini sangat keras hingga terdengar oleh semua orang di surga dream sekte berkata. Siapa itu? Apakah itu tamumu? Ye Chen bertanya kepada Chisui yang baru saja menelpon Chisui. Itu bukan tamu? Itu adalah anjing yang menggonggong di tempatku, jawab Chisui kepada Ye Chen. Dilihat dari nada suara Chisui, orang yang baru saja datang kemungkinan besar tidak terlalu ramah bisa jadi musuh atau saingan Chisui. Kenapa dia harus datang di saat seperti ini? Ini benar-benar menyebalkan. Chisui merasa kesal ketika melihat kedatangan orang ini. Dia merasa tidak senang ketika melihat kedatangan orang ini. Siapa itu? Ye Chen bertanya kepada Chisui. Dia bertanya kepada Chisui tentang orang di luar. Orang-orang di luar terus meneriaki Chisui. Dia terus berteriak dan memanggil Chisui. Suara orang ini semakin lama semakin besar, hal ini membuat yang mendengarnya merasa mual. Jika orang dengan pembudidaya rendah mendengar ini, mereka pasti akan merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang suka ikut campur dalam urusan sekte saya. Tujuannya adalah untuk mendominasi keterampilan saya. Chisui memberitahu Ye Chen tentang orang di luar. Oh, jadi ini alasanmu kembali saat itu? Ye Chen bertanya pada Chisui. Ye Chen mulai mengerti mengapa Chisui terburu-buru saat itu. Sepertinya ada hubungannya dengan ini. Ini ada hubungannya dengan itu. Sebelumnya orang itu membuat kekacauan. Itu membuatku merasa bermasalah, kata Chisui kepada Ye Chen. Jadi tebakanku benar, orang ini telah menyebabkan kekacauan. Tebakan Ye Chen benar, ternyata orang inilah yang menyebabkan kekacauan di tempat Chisui. Ayo keluar, jika kita tidak keluar, maka dia akan menyebabkan kekacauan terus-menerus. Chisui meminta Ye Chen untuk keluar, jika tidak maka akan terjadi kekacauan. Ayo, aku ingin melihat siapa yang membuat kekacauan di tempatmu. Ye Chen mengangguk, dia mengikuti Chisui ke tempat orang yang berteriak itu. Ketika Ye Chen dan Chisui keluar, mereka melihat tujuh perisucubus yang telah muncul. Tujuh perisucubus muncul dan menghentikan orang yang telah membuat kekacauan. Mau apa kamu? Apa kamu tidak puas kalau kamu membuat kekacauan ketika kita tidak ada? Salah satu dari tujuh anggota perisucubus memarahi pria yang datang. Wanita yang memarahi pria gendut itu adalah Chiyung. Sebagai yang tertua dan memiliki posisi pertama yang harus dimainkan oleh Chiyung. Yang dilawan oleh Seven Ferrysucubus adalah seorang pria dengan penampilan gemuk. Di belakang pria ini ada ratusan ribu pria dan wanita. Mereka semua budak. Ye Chen melihat bahwa pria dan wanita di belakang pria gemuk itu adalah budak. Ye Chen tahu karena dia melihat sehal budak pada semua orang. Mereka memang budak. Laki-laki itu pengumpul budak. Dia menjual budak laki-laki atau perempuan. Dia juga suka bermain dengan budak perempuan yang didapatnya. Chiyung memberi tahu Ye Chen tentang pria gemuk di depannya. Lalu, apa tujuan dia datang ke tempat ini? Ye Chen bertanya apa tujuan pria ini datang ke tempat ini. Dia datang untuk mengajukan penawaran. Dia ingin membeli skill dari sekte ini. Aku telah menolaknya beberapa kali. Tapi dia tetap bersikeras. Chiyung menceritakan alasan pria ini datang ke sini. Sekte Mimpi Surga adalah tempat di mana wanita cantik dan menggoda. Di sini ada banyak wanita terampil di tempat tidur. Itu adalah sesuatu yang disukai setiap pria. Jadi tidak aneh jika pria ini tertarik dengan keterampilan sekte Mimpi Surga. Pria ini bahkan tidak ragu untuk membayar harga yang begitu tinggi. Selama Chisui bersedia menjual keterampilan sekte Mimpi Surga kepadanya, pria ini pasti akan membayarnya. Lalu kenapa kamu tidak mengusirnya dari sini? Ye Chen bertanya kepada Chisui. Ye Chen ingin tahu mengapa Chisui tidak segera membunuh pria gendut ini. Tidak semudah yang kamu pikirkan. Pria ini memiliki koneksi bisnis yang luas. Jika dia melakukan sesuatu yang buruk, maka pasti orang-orang di belakangnya akan pergi dan menyerang Heaven Dreamsec. Chisui menceritakan tentang hubungan dari pria gendut. Hubungan bisnis pria ini begitu besar. Jika Chisui gegabuh dan membuat marah orang-orang di belakang pria gemuk itu, maka itu akan berbahaya bagi Heaven Dreamsec. Chisui mungkin tidak takut berurusan dengan pembudidaya dengan level yang sama. Masalahnya adalah pria gemuk juga memiliki pelindung kekuatan besar yang mengendalikan alam dewa. Menyinggung kekuatan besar adalah tabu, sekte mimpi surga bisa dihancurkan jika salah bertentangan dengan kekuatan besar yang mengendalikan alam dewa. Meskipun sekte mimpi surga sudah bisa dikatakan sebagai sekte peringkat tinggi, masih ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lakukan. Yong Hu, kenapa kamu masih mencari masalah di tempatku? Aku sudah mengatakan padamu berkali-kali bahwa aku tidak tertarik dengan bisnismu. Mengapa kamu terus bersikeras seperti ini? Chisui berkata kepada Yong Hu, Dia berkata bahwa dia tidak tertarik dengan bisnis yang dia geluti. Bagaimana mungkin kamu tidak tertarik dengan bisnis ini? Ini adalah bisnis besar, sekte ini bisa menjadi lebih besar jika kamu melakukan itu, kata Yong Hu kepada Chisui. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Yong-nya? Kami tidak tertarik dengan itu, jadi mengapa kamu tidak pergi? Kata anggota Seven Ferry Suchubus kepada Yong Hu. Kalian sangat kasar padaku, seharusnya kalian lebih ramah denganku, jika saja kalian lebih ramah dan patuh, maka kalian mungkin memiliki harga jual yang tinggi, kata Yong Hu kepada Seven Ferry Suchubus. Anggota Seven Ferry Suchubus sangat marah saat mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yong Hu. Otak pria ini memang bermasalah, dia menganggap semua orang cantik sebagai benda yang bisa dijual, itulah hal yang membuat mereka kesal. Pergilah sekarang, kami tidak mau berurusan denganmu. Chisui menyuruh Yong Hu segera pergi dari tempat ini, keberadaannya sangat mengganggu dan membuat mereka sakit. Kali ini aku tidak akan pergi, aku bahkan akan bertarung denganmu. Yong Hu berkata bahwa dia tidak akan pergi, Yong Hu akan bertarung jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Chisui tidak berdaya, orang ini sangat keras kepala, dia tidak mau menyerah pada apa yang dia inginkan. Gemuk kenapa kau tidak pergi saja, kata Ye Chen pada Yong Hu, melihat situasi semakin tidak terkendali dan Yong Hu berusaha melawan, Ye Chen terpaksa ikut campur dalam masalah ini. Siapa itu? Beraninya kemenghinaku, kata Yong Hu pada Ye Chen. Yong Hu terlihat sangat kesal ketika mendengar seseorang memanggilnya gendut, dia kesal dengan hal ini. Anggota Seven Ferry Suchubus bingung dengan apa yang terjadi, yang baru saja mengatakan itu. Ini? Aku memanggil seperti itu, apakah kamu punya masalah? Ye Chen keluar, dia menunjukkan dirinya di depan Yong Hu. Ye Chen, kamu Chisui memandang Ye Chen, bagaimana bisa Ye Chen seperti ini? Orang itu, kenapa dia ada di sini? Tujuh anggota Peris Suchubus memandang Ye Chen, mereka memandang Ye Chen yang baru saja tiba. Pria tampan itu datang ke sini, apakah dia melakukan bisnis dengan nyonya? Chirou menunjuk Ye Chen, dia menunjuk Ye Chen yang datang ke tempatnya. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Yong Hu bertanya siapa Ye Chen, dia tidak tahu siapa Ye Chen. Saya pengunjung di tempat ini, dan saya tidak suka cara Anda berbicara. Ye Chen berkata kepada Yong Hu, Ye Chen tidak suka cara Yong Hu berbicara. Apa yang kamu katakan? Yong Hu tampak marah saat mendengar ucapan Ye Chen seperti salam untuk memulai pertempuran. Ada apa? Apa kau punya masalah denganku? Ye Chen bertanya pada Yong Hu. Ye Chen tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun saat menghadapi Yong Hu, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun saat menghadapi orang seperti Yong Hu. Yong Hu menggertakkan giginya, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan ini padanya? Kamu mencari kematian? Kamu menyerangnya dengan cepat, siapapun yang dapat membunuhnya maka aku akan memberikan kebebasan kepadamu. Yong Hu tidak tahan dengan kata-kata Ye Chen. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk pergi dan menyerang Ye Chen. Dengan perintah dari Yong Hu, semua budak pergi untuk menyerang Ye Chen. Mereka semua pergi dan menyerang Ye Chen. Mereka semua mematuhi Yong Hu, mereka semua maju dan menyerang Ye Chen. Budak yang cukup maju, sementara itu ada beberapa yang tidak maju. Di antara budak yang tidak maju, itu adalah seorang kultifator dengan kekuatan yang sangat tinggi. Sepertinya mereka adalah pengawal pribadi Yong Hu yang tidak akan mendapatkan kebebasan mutlak. Semuanya, besiaplah untuk menerima serangan itu, kata Chisui untuk bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Tidak perlu, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia menyuruh Chisui untuk tidak bertindak. Apakah kamu yakin, jumlahnya terlalu banyak? Chisui menjawab Ye Chen. Dia mengatakan bahwa jumlah musuh sangat banyak. Aku akan mengatasi ini dengan cepat. Ye Chen berkata bahwa dia akan mengatasi musuh dengan cepat. Keyakinan Ye Chen sangat tinggi. Ye Chen sangat percaya diri dengan kemampuannya. Ye Chen melangkah maju. Dia maju sendirian menghadapi budak Yong Hu. Yong Hu tertawa ketika melihat Ye Chen, dari mana si idiot ini berasal. Sepertinya dia hanya orang bodoh yang diundang oleh Chisui. Selain tampan mungkin tidak ada yang istimewa dari orang ini, kemungkinan besar pria ini berwajah putih yang dibesarkan oleh Chisui. Kemungkinan itu sangat tinggi mengingat Chisui adalah nyonya sucubus yang cukup terkenal. Ye Chen tampak diam. Ye Chen tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan menyerang atau bertahan. Dia milikku. Kepala adalah milikku. Aku akan segera bebas. Para budak mengejar Ye Chen. Mereka mengejar kepala Ye Chen untuk diberikan kepada Yong Hu. Dengan begitu mereka akan mendapatkan kebebasan. Ye Chen menatap para budak di depan. Tekanan besar muncul dan menyapu semua orang di depannya. Budak yang menuju Ye Chen langsung jatuh ke tanah. Mereka semua jatuh seperti daun jatuh. Bahkan kultifator kuat di belakang Yong Hu harus jatuh dan jatuh ke lantai. Yong Hu saat ini terdiam. Menunjukkan wajah terkejut kepada semua orang. Apa yang baru saja terjadi? Chinan dan tujuh pri sucubus lainnya terlihat sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Meskipun Ye Chen diam, dia mampu menggulingkan ratusan orang dalam sekejap mata. Adik laki-laki, kamu baru saja menjadi lebih baik. Sepertinya kamu sudah tumbuh sejak terakhir kali. Chi Sui tersenyum. Dia tersenyum ketika melihat Ye Chen menunjukkan kemampuannya. Para murid perempuan dari Heaven Dream Sekte juga kagum dengan apa yang dilakukan Ye Chen. Mereka kagum ketika melihat Ye Chen mengalahkan begitu banyak musuh hanya dalam satu tarikan nafas. Ye Chen baru saja menggunakan God Domination Pressure. Dengan teknik ini Ye Chen mampu membuat semua orang yang dilihatnya pingsan. Tekanan yang dilepaskan dari God Domination Pressure itu menakutkan. Seperti tekanan dewa yang turun dari langit. Apakah kamu masih ingin mencari masalah denganku? Ye Chen melangkah maju. Dia berjalan ke arah Yong Hu yang terdiam seperti patung. Maafkan aku, Yong Hu segera berlutut. Dia meminta maaf kepada Ye Chen. Tekanan barusan cukup mengejutkan Yong Hu. Yong Hu tampak ketakutan setelah menerima tekanan yang begitu mengerikan. Dalam hidupnya, ini mungkin pertama kalinya Yong Hu. Merasakan tekanan yang begitu menakutkan. Bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia bersama orang-orang kuat yang berasal dari kekuatan besar yang mengendalikan alam dewa. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah? Ye Chen bertanya pada Yong Hu. Ye Chen bertanya tentang kesalahan yang dilakukan Yong Hu. Tentu saja, aku telah membuat kesalahan dengan menyinggungmu. Jadi tolong lepaskan aku. Yong Hu meminta Ye Chen untuk melepaskannya. Lepaskan kamu? Itu tergantung apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa menarik minatku. Jika ada mungkin aku akan melepaskanmu, kata Ye Chen kepada Yong Hu. Karena seperti ini, Ye Chen mungkin memerah Yong Hu. Biarkan pria ini tahu bahwa tidak baik bermain dengannya. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Yong Hu berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang Ye Chen minta. Selama dia melepaskannya, maka Yong Hu akan melakukan apapun. Apa yang kamu punya? Cepat katakan padaku. Ye Chen menyuruh Yong Hu untuk memberikan apa yang dia miliki. Untuk saat ini aku hanya punya ini. Yong Hu menyerahkan cincin luar angkasa. Saat ini dia hanya membawanya di tangannya. Ye Chen mengambil cincin luar angkasa Yong Hu. Dia melihat ke dalam cincin luar angkasa Yong Hu. Tidak buruk juga. Ye Chen melihat bahwa Yong Hu memiliki cincin luar angkasa yang bagus di dalamnya yang berisi banyak kristal mendalam dan barang-barang berharga. Ye Chen memindai tubuh Yong Hu. Dia tidak melihat apa-apa lagi di tubuh Yong Hu. Sepertinya Yong Hu hanya membawa ini. Dia tidak menyembunyikan apapun lagi. Kamu boleh pergi. Bawa orang-orang ini bersamamu. Jangan tunjukkan dirimu di depanku lagi. Ye Chen menyuruh Yong Hu untuk membawa orang-orang ini pergi. Baiklah, dengan sedikit gagap, Yong Hu segera pergi. Dia membangunkan para budak yang pingsan. Yong Hu tampak kesulitan membangunkan budaknya. Sepertinya mereka benar-benar dikalahkan oleh Ye Chen. Orang ini mengerikan siapa sebenarnya dia. Yong Hu mulai terlihat panik. Sejak kapan Cisui memiliki kenalan orang kuat seperti ini? Sepertinya pria ini bukan wajah putih Cisui. Kemungkinan dia adalah orang yang mendukung Cisui dari bayang-bayang. Jika tidak, bagaimana orang ini bisa begitu berani terhadap Yong Hu? Setelah beberapa menit berusaha, akhirnya Yong Hu dapat membangunkan budaknya. Dia memerintahkan budak terkuat untuk segera membawa yang lain pergi dari tempat ini. Dalam sekejap mata Yong Hu dan para budak meninggalkan tempat ini, mereka semua pergi dengan cepat. Bagus sekali tadi, kau mengusir mereka dengan begitu mudahnya. Cisui mendatangi Ye Chen. Dia memuji Ye Chen karena dengan mudahnya mengusir seseorang seperti Yong Hu. Dia hanya seorang pria gemuk dan bodoh, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang dia, kata Ye Chen kepada Cisui. Tampan, kamu sangat hebat, mengapa kamu ada di sini? Chi Rou menjadi wanita pertama yang datang. Dia berbicara kepada Ye Chen seolah-olah mereka sudah saling mengenal. Rou, jangan bertingkah seperti itu, kamu tidak sopan. Chi Rong datang. Dia menyuruh Chi Rou untuk tidak bersikap seperti itu terhadap Ye Chen. Dari sikap Cisui, Chi Rong bisa mengetahui bahwa pria ini bukanlah pria sembarangan. Chi Rong bisa merasakan bahwa pria ini memiliki sesuatu yang luar biasa dalam tubuhnya. Tidak perlu seformal itu. Ye Chen memberi tahu anggota tujuh peri sucubus untuk tidak terlalu formal dengannya. Chi Rong hanya mengangguk, sepertinya Ye Chen jauh lebih ramah dari yang dia kira. Kakak tampan siapa namamu? Anggota Seven Ferry sucubus lainnya datang ke Ye Chen. Mereka semua bertanya tentang nama yang dimiliki Ye Chen. Sejujurnya Ye Chen membuat mereka tertarik. Mereka merasa ingin mengenal Ye Chen lebih baik. Ye Chen sangat ramah saat menghadapi wanita di dekatnya. Dia terus tersenyum dan berbicara dengan ramah kepada mereka. Chi Sui terlihat sedikit murung ketika melihat Seven Ferry sucubus menggoda Ye Chen. Mereka berani menggoda Ye Chen di depan wajahnya. Ehem, Chi Sui terbatuk. Dia batuk untuk memberi tahu Seven Ferry sucubus untuk berhenti menggoda Ye Chen. Nyonya, ada apa? Chi Yong, Chi Rong dan Chi Rou bertanya pada Chi Sui. Kenapa Chi Sui tiba-tiba batuk seperti itu? Bukankah kalian masih memiliki pekerjaan yang belum selesai? Mengapa tidak menyelesaikan pekerjaan kalian? Kata Chi Sui kepada para wanita. Dia memerintahkan semua orang untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Oh ya, kita hampir lupa. Mereka melupakan pekerjaan. Mereka masih memiliki banyak hal untuk dipersiapkan. Kakak yang tampan, sampai jumpa lagi. Ketika pekerjaan kita selesai, kita bisa bermain bersama denganmu. Anggota Seven Ferry sucubus berkata kepada Ye Chen. Jelas bahwa orang-orang ini memiliki niat lain. Mereka memiliki niat lain untuk Ye Chen. Mereka sangat ramah, kata Ye Chen kepada Chi Sui. Ye Chen merasa bahwa Seven Ferry sucubus sangat ramah kepada Ye Chen. Mereka sepertinya adalah kakak perempuan yang memperlakukan adiknya dengan baik. Mereka pasti merencanakan sesuatu denganmu? Aku 100% yakin akan itu. Chi Sui memberi tahu bahwa Tujuh Peri sucubus pasti merencanakan sesuatu terhadap Ye Chen. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Ye Chen bertanya mengapa Chi Sui dapat berpikir bahwa Tujuh Peri sucubus sedang mencoba merencanakan sesuatu terhadap Ye Chen. Aku sangat mengenal mereka, jadi mereka pasti akan melakukan sesuatu yang buruk padamu, kata Chi Sui pada Ye Chen. Hmm, Ye Chen mengangguk, sepertinya Chi Sui sangat akrab dengan tingkah laku Tujuh Peri sucubus. Ye Chen, lebih baik kamu tinggal di tempatku. Jika kamu tinggal di tempat biasa, mereka pasti akan mencoba melecehkanmu. Chi Sui berkata kepada Ye Chen, dia menyarankan Ye Chen untuk tinggal di tempatnya. Aku khawatir kamu akan memakanku sebagai gantinya, kata Ye Chen kepada Chi Sui. Baiklah, jika kamu tidak keberatan, jawab Chi Sui kepada Ye Chen. Chi Sui memberikan jawaban yang cukup berani, dia sangat langsung menggoda Ye Chen. Mari kita bahas masalah ini terlebih dahulu. Chi Sui mengajak Ye Chen untuk membahas masalah tersebut sebelumnya. Ada banyak hal yang ingin Chi Sui katakan kepada Ye Chen. Ayo, Ye Chen juga ingin mendengar apa yang Chi Sui katakan. Ye Chen sangat penasaran dengan festival yang akan diadakan di Red Rose Heaven Land. Ye Chen dan Chi Sui masuk ke dalam. Di belakang ada banyak wanita yang melihat ke arah Ye Chen. Sepertinya mereka semua mulai memandang Ye Chen dengan penuh minat. Chi Sui memberitahu Ye Chen tentang tanah surga mawar merah. Dia menjelaskan secara rincin tentang tanah surga mawar merah. Red Rose Heaven Land banyak sekali permainan yang bisa dilakukan. Mulai dari bersenang-senang dengan wanita. Berpesta, makan malam mewah, judi batu, adu jotos, pelelangan, pertunjukan musik dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan di tempat itu. Semua kesenangan di dunia ada di tempat itu. Apakah mungkin untuk pergi ke Red Rose Heaven Land sekarang? Ye Chen bertanya kepada Chi Sui. Dia ingin tahu apakah mungkin bagi mereka untuk pergi ke tanah surga mawar merah. Tempat itu harus ditutup karena sedang dalam perbaikan untuk gathering dan festival. Chi Sui memberitahu Ye Chen bahwa tanah surga mawar merah masih ditutup. Jadi mungkin tidak ada sesuatu yang menarik di tempat itu sekarang. Sayang sekali, sepertinya aku hanya bisa menunggu beberapa hari lagi. Ye Chen tidak punya pilihan selain menunggu beberapa hari lagi. Itulah yang bisa kamu lakukan. Selama kamu bisa menghabiskan waktumu di tempat ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Chi Sui memberitahu Ye Chen bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Apa kamu yakin akan hal itu? Ye Chen berkata kepada Chi Sui. Ye Chen tidak yakin apa yang dikatakan Chi Sui. Tentu saja, bahkan jika kamu ingin melakukan sesuatu, aku tidak keberatan. Chi Sui mendekat ke Ye Chen, dia mulai memainkan jarinya di dada Ye Chen. Chi Sui mencoba menggoda Ye Chen, dia menggunakan skillnya untuk menggoda Ye Chen. Chi Sui tidak pernah gagal menggoda seseorang, hanya Ye Chen yang gagal merayu. Jadi Chi Sui memutuskan untuk mencoba menggoda Ye Chen lagi. Chi Sui sangat bangga, dia tidak mungkin kalah melawan pria muda seperti Ye Chen. Ye Chen masih terlalu muda, jadi seharusnya tidak sulit untuk melawan pria seperti Ye Chen. Ye Chen menghentikan jari Chi Sui, dia menghentikan Chi Sui yang mencoba menggodanya. Kamu sebaiknya tidak memprovokasi, terakhir kali kamu mengalami kesulitan, kata Ye Chen kepada Chi Sui. Ye Chen mengingatkan Chi Sui tentang apa yang terjadi di alam mimpinya. Ye Chen sudah menyadari bahwa saat itu Chi Sui lah yang memasuki alam mimpinya dan menggodanya. Oh, jadi kamu sepenuhnya sadar, seperti yang diharapkan dari adik laki-laki, kamu sangat pintar. Chi Sui mengakui bahwa Ye Chen sangat pintar, dia bisa menyimpulkan apa yang terjadi saat itu. Tapi, aku merasa ingin menguji kemampuanmu apakah kemampuanmu sebagus dalam mimpi atau hanya kebetulan. Chi Sui mengjilat bibirnya, dia sepertinya ingin merasakan perasaan yang Ye Chen berikan saat itu. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan, Chi Sui merasa sangat bersemangat ketika memikirkan apa yang terjadi ketika dia berada di alam mimpi, itu adalah momen terindah yang pernah Chi Sui lewati. Kalau begitu ayo, Ye Chen menerima ajakan Chi Sui, tidak mungkin Ye Chen menolak ajakan Chi Sui. Chi Sui tampak senang ketika mendengar apa yang Ye Chen katakan, dia merasa sangat senang ketika mendengar Ye Chen ingin melakukan itu dengan dirinya sendiri. Tanpa menunggu Chi Sui siap, Ye Chen langsung menarik tubuh Chi Sui, menarik pinggam ular Chi Sui. Chi Sui cukup terkejut dengan apa yang dilakukan Ye Chen, apa yang dilakukan Ye Chen sangat mengejutkan. Kenapa aku malah malu, Chi Sui merasa ada yang tidak beres, kenapa dia malah malu saat dekat dengan Ye Chen. Chi Sui adalah wanita yang suka mendominasi, jadi bagaimana dia bisa seperti ini oleh Ye Chen. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Chi Sui mulai bertanya-tanya apa yang terjadi padanya, bagaimana dia bisa malu saat menghadapi Ye Chen. Dia memiliki tubuh yang bagus, Ye Chen harus mengagumi tubuh yang dipegang Chi Sui. Tubuh Chi Sui cukup indah dan sangat menggoda. Chi Sui mengeluarkan aura yang sangat menggoda, ini mungkin karena tubuh spesialnya yang menarik perhatian pria. Saat melihatnya. Ada apa dengan reaksimu? Ini tidak seperti kamu yang pertama kali, Ye Chen bertanya pada Chi Sui. Ye Chen merasa bahwa Chi Sui sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Padahal sebelumnya Chi Sui terlihat lebih liar saat menggoda Ye Chen, namun kini ia lebih tenang saat menghadapi Ye Chen. Apakah kamu suka aku mengambil inisiatif untuk menggodamu? Chi Sui melingkarkan lengannya di leher Ye Chen. Dia melingkarkan lengannya di leher Ye Chen dan mulai menggoda Ye Chen. Tidak akan menyenangkan tanpa perlawanan, Ye Chen berkata bahwa ini tidak akan menyenangkan tanpa perlawanan Chi Sui. Ye Chen berharap sedikit perlawanan Chi Sui. Chi Sui seharusnya memiliki pengalaman, jadi akan menyenangkan melihat kemampuan yang dimiliki Nona ini. Terakhir kali Chi Sui menggoda Ye Chen dengan kemampuan menggodanya, meski pada akhirnya Chi Sui harus kalah di tangan Ye Chen. Fu Fu Fu, Chi Sui terkikik, dia tersenyum saat mendengarkan apa yang Ye Chen katakan, dari apa yang Ye. Chen katakan, sepertinya Ye Chen sedang berusaha melawan dirinya sendiri. Chi Sui tidak mau diremehkan, Chi Sui harus menunjukkan kemampuannya, kalau tidak bagaimana Chi Sui bisa disebut sebagai sucubus. Jangan remehkan kemampuan Chi Sui, kemampuan menggoda Chi Sui sangat bagus, bahkan Ye Chen harus mewaspadai kemampuan Chi Sui. Chi Sui mulai menggunakan mantranya untuk menggoda Ye Chen, dia menggunakan mantranya untuk menggoda Ye Chen. Chi Sui merasa bahwa Ye Chen sangat sulit dirayu, wanita ini sangat sulit dirayu menggunakan mantra. Meskipun mantra merupakan senjata ampuh yang dimiliki oleh Chi Sui, namun dengan tubuh istimewanya, Chi Sui dapat memperkuat kemampuan mantra miliknya hingga ke level di mana ia dapat mengendalikan pikiran orang lain. Masalahnya kemampuan itu sepertinya tidak berpengaruh pada Ye Chen, pikiran Ye Chen terlalu kuat untuk menjadi lawan Chi Sui. Ye Chen melihat bahwa Chi Sui sudah mulai menyerang, wanita ini sudah mulai menunjukkan kemampuannya sebagai sucubus. Untuk sementara Ye Chen akan membiarkan Chi Sui menunjukkan kemampuannya, dia ingin melihat keterampilan yang dimiliki Chi Sui. Melihat mantra itu masih tidak berhasil melawan Ye Chen, Chi Sui tidak punya pilihan selain menggoda Ye Chen dengan kontak fisik, itu adalah cara cepat untuk mendapatkan Ye Chen. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Chi Sui yakin, kali ini dia pasti akan mengalahkan Ye Chen. Terakhir kali dia dikalahkan oleh Ye Chen, jadi kali ini dia harus mengalahkan Ye Chen, dengan begitu mereka bisa saling mengimbangi. Adik laki-laki, kamu memiliki pikiran yang kuat, sepertinya mantra kakak perempuan ini tidak bekerja untukmu, kata Chi Sui kepada Ye Chen. Bertarung lebih baik, Ye Chen menyuruh Chi Sui untuk bertarung lebih baik lagi, mungkin Chi Sui punya kesempatan untuk menang melawan Ye Chen. Sepertinya aku harus menunjukkan kemampuanku. Chi Sui menjentikan jarinya, dalam sekejap pakaian Chi Sui menghilang, dia berganti pakaian yang jauh lebih i dan menggoda. Oh, kau segera mengganti pakaianmu dengan pakaian yang sangat i, sepertinya kau sangat serius untuk mendapatkanku, kata Ye Chen pada Chi Sui. Aku sangat ingin mendapatkan adik laki-laki, aku tidak akan puas sampai aku mendapatkanmu. Chi Sui berkata bahwa dia tidak akan puas sebelum mendapatkan Ye Chen. Ye Chen seperti kutukan yang tidak bisa dihilangkan. Sebelum Chi Sui mendapatkan Ye Chen, Chi Sui merasa jika hatinya tidak akan bisa tenang. Sepertinya akan semakin menarik, Ye Chen merasa ini semakin menarik. Ye Chen tidak sabar menunggu apa yang Chi Sui coba lakukan. Apa yang akan dilakukan Chi Sui? Apakah dia benar-benar mampu menunjukkan kemampuannya di depan Ye Chen atau sebaliknya? Oh ya, sebelum itu, ini untukmu. Ye Chen memberikan bunga kebangkitan Yin dan Yang kepada Chi Sui. Oh, Chi Sui melihat bunga kebangkitan Yin dan Yang di tangan Ye Chen. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan menepati janjinya, meskipun Chi Sui berpikir bahwa Ye Chen mungkin telah menggunakan bunga kebangkitan Yin dan Yang bersama Li Jingyi. Munculnya bunga kebangkitan Yin dan Yang pasti akan membuat keributan, terutama di sekte mimpi surga, di mana semua wanita ingin mendapatkan bunga kebangkitan Yin dan Yang. Untuk sementara aku tidak tertarik dengan bunga kebangkitan Yin dan Yang, aku lebih tertarik padamu. Chi Sui mendorong bunga kebangkitan Yin dan Yang ke samping. Dia lebih tertarik pada Ye Chen. Apakah kamu tidak mau menggunakan bunga kebangkitan Yin dan Yang? Ye Chen berkata kepada Chi Sui. Tentu saja aku akan melakukannya, dan aku sudah menemukan kandidat untuk menggunakannya. Adikku, apakah kamu mau? Chi Sui bertanya pada Ye Chen. Di sini kandidat terbaik adalah Ye Chen, dia adalah satu-satunya kandidat terbaik di dunia ini. Ditambah Chi Sui masih belum bisa mendapatkan Ye Chen, pasti akan menyenangkan untuk mendapatkan Ye Chen. Chi Sui sangat agresif dan liar, dia sangat berani mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Chi Sui mulai melepas pakaian milik Ye Chen, dia mulai menggunakan jari-jarinya yang terampil untuk menggoda Ye Chen. Ye Chen mencoba menahan serangan yang dilakukan oleh Chi Sui, serangan wanita ini cukup agresif, itu jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di alam mimpi. Chi Sui tersenyum melihat ekspresi wajah Ye Chen, sepertinya serangan yang digunakan sudah cukup membuat Ye Chen merasa kesulitan. Kamu tidak perlu menahan diri, serahkan saja semuanya pada kakak perempuan ini, aku akan membuatmu merasakan perasaan yang paling nyaman, kata Chi Sui kepada Ye Chen. Chi Sui berbisik dan meniup telinga Ye Chen, dia memberi Ye Chen godaan yang kuat. Chi Sui menunjukkan kemampuan penuhnya, kali ini dia tidak menahan diri saat menghadapi Ye Chen. Chi Sui tahu bahwa Ye Chen tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Ye Chen. Kalau begitu tolong ajari aku, kata Ye Chen pada Chi Sui. Ye Chen bergabung dalam permainan, dia menyuruh Chi Sui untuk mengajarinya. Chi Sui menggigit telinga Ye Chen dengan gigitan lembut, dia juga menggunakan lidahnya untuk membuat Ye Chen. Selain itu tangan Chi Sui mulai mengembara di sekitar tubuh Ye Chen, dia mulai menyentuh dada dan perut Ye Chen. Sementara itu Chi Sui menggunakan kakinya untuk mi adik Ye Chen yang berada di bawah, dengan sedikit andari Chi Sui, adik Ye Chen mulai bangun dari tidurnya. Oh sial, bagaimana dia menggunakan serangan seperti ini? Ye Chen tidak menyangka bahwa Chi Sui akan menggunakan serangan kombinasi untuk mi Ye Chen. Jelas ini kombinasi yang luar biasa, Ye Chen merasakan kenikmatan dan rasa nyaman di sekujur tubuhnya, semuanya mendapatkan kenikmatan dari an yang diberikan oleh Chi Sui. Setiap gerakan yang dilakukan Chi Sui sangat terorganisir dengan baik, dia mampu membuat gerakan yang harmonis. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyerah? Chi Sui bertanya pada Ye Chen, dia tersenyum ke arah Ye Chen. Chi Sui sangat percaya diri dengan kemampuannya, dia sangat percaya bahwa dia bisa membuat Ye Chen tunduk padanya. Cukup bagus, tapi masih jauh, Ye Chen mengatakan bahwa apa yang dilakukan Chi Sui cukup mengesankan, sayangnya masih cukup jauh untuk membuat Ye Chen jatuh. Chi Sui mengangkat alisnya, dia tidak menyangka bahwa apa yang dilakukan masih belum cukup untuk mengalahkan Ye Chen. Meskipun Chi Sui telah mencoba menggunakan semua kemampuannya, bagaimana ini masih belum cukup untuk membuat Ye Chen bersemangat. Dari reaksi yang ditunjukkan oleh Ye Chen, Ye Chen memang terlihat sangat santai. Dia terlihat sangat santai dalam menghadapi gempuran Chi Sui. Ye Chen sangat pandai menahan diri, jadi tidak aneh kalau Chi Sui tidak menyadari keanehan Ye Chen. Serangan Chi Sui mungkin akan merusak Ye Chen, tapi itu bukan serangan yang bisa membuat Ye Chen jatuh dengan mudah. Kamu benar-benar hebat, aku semakin bersemangat. Chi Sui merasakan perasaan yang menyenangkan di hatinya, dia melihat kemampuan Ye Chen yang tangguh, sepertinya dia memiliki lawan yang layak untuk keseriusan. Chi Sui mulai mencium bibir Ye Chen, dia menghancurkan bibir Ye Chen dan memberikan ciuman yang penuh dengan gairah. Gerakan Chi Sui tidak perlu dikatakan lagi, dia terlihat sangat terampil saat menghadapi Ye Chen. Melihat serangan agresif itu, Ye Chen tidak mau kalah, dia mulai menyentuh pinggang ular Chi Sui, Ye Chen mulai sedikit menunjukkan kahliannya kepada Chi Sui, Ye Chen mulai mengedarkan teknik passion goddess di tubuh Chi Sui. Ah, Chi Sui tidak bisa membantu tetapi ketika Ye Chen mencubit pantatnya yang indah, entah bagaimana rasanya sangat enak ketika Ye Chen melakukan ini. Ada apa dengan suara itu? Apakah ini satu-satunya kemampuan yang kamu miliki? Ye Chen tersenyum pada Chi Sui, dia melihat Chi Sui sepertinya mengalami kesulitan berurusan dengan teknik passion goddess. Kamu, Chi Sui tidak menyangka bahwa Ye Chen akan membuat dirinya berteriak hanya dengan satu sentuhan. Ada apa? Jika kamu tidak memiliki perlawanan, atau kamu dapat membiarkan saya menunjukkannya kepadamu, Ye Chen tersenyum pada Chi Sui, dia bermaksud untuk melawan Chi Sui. Ini berbahaya? Sepertinya keterampilannya jauh lebih kuat daripada yang saya bayangkan. Chi Sui dapat merasakan bahwa Ye Chen memiliki keterampilan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Itulah sebabnya Chi Sui harus berhati-hati saat menghadapi Ye Chen. Ye Chen mulai bergerak, dia mulai menggunakan jari-jarinya untuk menyentuh tubuh Chi Sui. Ye Chen menunjukkan kahliannya, Ye Chen mulai menyentuh dua melon besar Chi Sui. Ukuran Chi Sui cukup mengesankan, hanya Li Jingyi yang bisa menandingi Chi Sui. Jangan sentuh di sana. Chi Sui mulai merasa lemah, baru saja titik lemahnya disentuh oleh Ye Chen. Oh, jadi di sini, Ye Chen menemukan titik lemah Chi Sui. Tampaknya puncak ganda besar di tangannya ini adalah titik lemah Chi Sui. Chi Sui mencoba menguatkan dirinya, dia mencoba menahan serangan Ye Chen, serangan jari Ye Chen sulit untuk dilawan, pria ini berhasil menemukan titik sensitifnya. Jika terus seperti ini, maka aku akan, Chi Sui tidak bisa diam, jika dia terus seperti ini, maka dia akan kalah dari Ye Chen. Aku tidak boleh kalah, aku harus menunjukkan kapasitasku sebagai seorang wanita simpanan. Chi Sui tidak bisa menunjukkan kelemahannya, dia harus menunjukkan kekuatannya. Chi Sui melancarkan serangan balik ke Ye Chen, dia mengulurkan tangannya ke arah objek di bawah tubuhnya. Ini adalah titik lemah seorang pria, dengan menyerang ini, Chi Sui pasti akan mendapatkan kemenangan. Ini sangat besar, apakah lebih besar dari yang sebelumnya? Chi Sui mulai curiga bahwa kemungkinan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun di alam mimpi Ye Chen itu sudah cukup besar, tetapi sekarang Chi Sui sangat yakin bahwa Ye Chen memiliki sesuatu yang lebih besar. Chi Sui terlihat semakin bersemangat ketika mengetahui hal ini, dia ingin segera mencoba mencocokkan kemampuannya dengan hal besar milik Ye Chen, apakah akan menyenangkan atau tidak? Chi Sui sangat penasaran dengan masalah ini. Chi Sui segera mengeluarkan benda besar milik Ye Chen, setelah keluar dari penjara, harta milik Ye Chen berdiri kokoh di bawah tubuh Chi Sui. Ini benar-benar harta karun, adik laki-laki memang naga di antara manusia, mata Chi Sui berbinar ketika dia melihat Ye Chen. Chi Sui mengulurkan tangannya ke arah benda Ye Chen yang sangat besar dan panjang, tidak normal dalam ukuran dan ketebalan. Apa yang disentuh Chi Sui adalah nyata, ini jelas berbeda dari alam mimpi, sama sekali tidak nyata, sedangkan apa yang disentuh dan dipegangnya adalah nyata. Perasaan memegang ini jauh lebih nyaman dan lebih hidup, Chi Sui bisa merasakan kekerasan dan panas dari benda Ye Chen. Apakah kamu hanya akan melihatnya atau kamu ingin mencobanya? Ye Chen bertanya kepada Chi Sui, dia ingin tahu apakah Chi Sui akan mencobanya atau dia hanya ingin melihatnya. Tentu saja aku ingin mencobanya. Chi Sui berkata jika dia ingin mencobanya, dia ingin mencoba milik Ye Chen. Sebelum itu, ayo pindah lokasi, aku ingin melakukannya di tempat lain. Chi Sui meminta Ye Chen untuk mengubah lokasi. Selain ingin pindah lokasi, Chi Sui juga ingin istirahat sebentar. Kesenangan yang Ye Chen berikan terlalu kuat, Chi Sui tidak tahan dengan apa yang diberikan Ye Chen. Di mana itu? Ye Chen penasaran, dia bertanya di mana Chi Sui ingin mengubah lokasi. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke tempat yang bagus, di mana kita bisa bersenang-senang sepuasnya, kata Chi Sui pada Ye Chen. Chi Sui memiliki tempat yang sangat bagus, tempat ini adalah tempat yang suka dikunjungi orang sambil bersantai sendirian, ini adalah tempat yang indah, bahkan lebih indah daripada resort yang ada di bumi modern. Kalau begitu tunjukkan padaku, Ye Chen menyuruh Chi Sui untuk menunjukkan tempat itu, Ye Chen ingin tahu tempat yang dibicarakan Chi Sui. Chi Sui menarik Ye Chen, mereka pergi ke tempat yang tidak jauh dari kamar pribadi Chi Sui. Chi Sui membawa Ye Chen ke sebuah ruangan, di ruangan ini ada beberapa kursi santai dan tempat tidur, ada kolam renang di tengah lokasi ini dengan beberapa pohon bunga dan kelopak bunga jatuh mengambang dan menyepercantik tempat. Tidak buruk, Ye Chen melihat bahwa ini adalah tempat Chi Sui untuk memanjakan dirinya, ini adalah tempat yang sangat baik untuk memanjakan dan bersenang-senang. Chi Sui menarik Ye Chen, mereka berdua langsung masuk ke kolam. Biur, Ye Chen dipaksa masuk ke kolam, hal ini membuat pakaian Ye Chen basah. Kenapa tiba-tiba, Ye Chen bertanya mengapa Chi Sui membawa dirinya ke kolam tiba-tiba seperti ini. Bukankah ini menyenangkan? Chi Sui juga basah, penampilan Chi Sui yang basah terlihat sangat menggoda, pesona Chi Sui semakin bertambah saat dia basah kuyuk, Ye Chen terlihat sedikit bersemangat saat melihat ini. Chi Sui segera memeluk tubuh Ye Chen, dia langsung mencium Ye Chen, Ye Chen dan Chi Sui mencium lagi. Kali ini ciumannya jauh lebih bergerah dari sebelumnya, melakukan ciuman di dalam air memang terasa sangat enak, Ye Chen menyukai perasaan itu, melakukan ini di dalam air. Air di kolam itu agak aneh, Ye Chen merasakan tubuhnya mengalir dengan energi murni, sepertinya kolam ini penuh dengan energi murni yang besar. Ini cukup bagus, sepertinya ini bukan tempat yang buruk untuk melakukan kultifasi ganda. Ye Chen merasa bahwa ini adalah tempat yang baik untuk melakukan kultifasi ganda. Ye Chen menyambut ciuman Chi Sui, kali ini Ye Chen bekerja sama dengan Chi Sui, ini membuat kesinambungan yang baik, Ye Chen dan Chi Sui merasakan kesenangan satu sama lain. Ciuman, Chu, M. Ye Chen dan Chi Sui berciuman, keduanya mengeluarkan suara yang luar biasa, jelas betapa bersemangatnya Chi Sui melakukan ini dengan Ye Chen. Di bagian bawah, adik Ye Chen terjepit kedua paha Chi Sui, kedua paha Chi Sui mencubit adik Ye Chen, Chi Sui sesekali bergerak dan mengusap pahanya. Ini membuat Ye Chen merasakan perasaan yang menyenangkan di bagian bawah tubuhnya. Chi Sui sangat menyadari apa yang dia coba lakukan, Chi Sui berhasil membuat Ye Chen merasa bersemangat dengan sangat mudah. Chi Sui dan Ye Chen berciuman sebentar, mereka berdua menikmati sesi satu lawan satu ini. Adik kecil, kamu sangat baik, kamu benar-benar musuh yang dikirim oleh surga untukku. Chi Sui merasa bahwa Ye Chen adalah orang yang sangat kuat. Ye Chen mampu membuat Chi Sui merasakan perasaan nyaman ini. Apa yang kamu katakan, ini masih pagi, kesenangan yang sebenarnya belum dimulai. Ye Chen mengatakan bahwa itu masih pemanasan ringan, jadi acara utama belum dimulai. Aku tidak sabar untuk melakukan itu, aku ingin melihat kemampuan sejati adik laki-lakiku, kata Chi Sui kepada Ye Chen. Chi Sui ingin melihat kemampuan sejati Ye Chen, seorang pria muda seperti Ye Chen pasti memiliki banyak kekuatan, Chi Sui pasti akan puas dengan ini. Kemarilah, Chi Sui mendorong Ye Chen ke samping, dia menyuruh Ye Chen untuk santai, sekarang Chi Sui akan menunjukkan salah satu keahliannya untuk memuaskan Ye. Chen, Ye Chen tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Chi Sui, kekuatan yang dimiliki wanita ini terlalu besar, ini membuat Ye Chen hanya untuk didorong ke tepi. Chi Sui tersenyum sangat lembut dan penuh godaan, ini bisa membuat seseorang merasa minder. Chi Sui mulai berlutut, dia mulai fokus pada item yang sepenuhnya dibangkitkan Ye Chen, ini benar-benar seperti harta karun yang terbaik untuk wanita. Tidak peduli berapa kali aku memikirkannya, dia memiliki hal yang sangat luar biasa. Chi Sui harus mengakui bahwa Ye Chen memiliki modal yang sangat bagus, dengan modal yang begitu bagus, bagaimana seorang wanita bisa menahan godaan adik laki-laki ini. Chi Sui secara alami tidak tahan dengan milik Ye Chen, dia mulai memegang milik Ye Chen. Chi Sui membutuhkan kedua tangan untuk memegang benda besar Ye Chen, itu cukup besar sehingga satu tangan tidak bisa sepenuhnya memegang benda ini. Chi Sui memegang barang Ye Chen dengan sangat hati-hati sekali, sepertinya dia memegang barang paling berharga di dunia ini. Fu-fu-fu, Chi Sui tersenyum kepada Ye Chen saat dia memegang benda besar milik Ye Chen, dia menatap benda Ye Chen dengan permintaan besar dan cinta yang intens. Adik kecil, sebentar lagi kamu akan melihat kemampuan kakak, kali ini aku akan serius melawanmu, kata Chi Sui kepada Ye Chen, dia mendongat dan memberikan senyum kemenangan untuk Ye Chen. Kali ini Chi Sui sangat percaya diri dengan kemampuannya, dia tampak sangat percaya diri dengan kemampuannya. Jangan kecewakan aku, Ye Chen menyuruh Chi Sui untuk tidak mengecewakannya, Ye Chen berharap Chi Sui bisa menunjukkan kemampuan terbaik yang dia miliki untuk menghadapi Ye Chen. Kamu akan lihat, Chi Sui menerima tantangan yang diberikan oleh Ye Chen, dia menerima tantangan yang diberikan oleh Ye Chen. Chi Sui akan menunjukkan seperti apa keterampilan servisnya, pasti Ye Chen tidak akan tahan dengan apa yang akan dia lakukan. Chi Sui tidak mau membuang waktu, dia segera mencicipi hal besar Ye Chen, Chi Sui memulai dengan jilatan kecil, dia mencoba membuat Ye Chen senang dengan lidahnya. Gerakannya juga cukup bagus, Ye Chen tersentak saat merasakan apa yang dilakukan Chi Sui, gerakan lidah Chi Sui sangat terampil. Fu Fu Fu, Chi Sui terkikik, dia bisa merasakan tubuh Ye Chen sedikit menegang saat dia membantu Ye Chen dengan mulutnya. Chi Sui mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki, dia menggunakan semua teknik yang dia miliki untuk menyenangkan Ye Chen. Tangan Chi Sui tidak tinggal diam, kedua tangannya menyerang dua bola milik Ye Chen, tentu saja hal ini membuat pertahanan Ye Chen goyah. Oh, sial, wanita ini, dia benar-benar seorang sucubus, keterampilannya dapat membuat seseorang mengisap kering, Ye Chen mengakui keterampilan Chi Sui, wanita glamor ini mampu membuat Ye Chen merasakan perasaan yang berbahaya. Keahliannya harus di atas Sue Suin dan Sun Suan Yin, dari keterampilan yang ditampilkan Chi Sui, Ye Chen dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa Chi Sui berada di atas level Sue Suin dan Sun Suan Yin. Kembali di alam mimpi, Chi Sui masih belum sepenuhnya menunjukkan kemampuannya, tapi sekarang dia mulai menunjukkan semua kemampuannya, dia menunjukkan semua keterampilan terbaiknya melawan Ye Chen. Pengalaman terakhir membuat Chi Sui tidak berani meremehkan Ye Chen, bahkan jika Chi Sui lengah, dia mungkin akan kalah di tangan Ye Chen. Chi Sui mulai serius dengan satu gerakan, Chi Sui bisa memasukkan semua bidak Ye Chen. Ini terlalu kuat, rahangku terasa mati rasa. Chi Sui agak kesulitan melakukan ini, dia benar-benar bekerja keras untuk melakukan ini. Chi Sui cukup ekstrim, dia menunjukkan kemampuannya sebagai orang yang bisa menyedot jiwa laki-laki hingga kering. Nyaman, Ye Chen menyukai perasaan ini, hanya sedikit wanita yang bisa melakukan apa yang dilakukan Chi Sui. Setelah berhasil mengamankan posisi, Chi Sui mulai bergerak, dia mulai menyerang Ye Chen. Gerakan Chi Sui sangat cabul, suaranya benar-benar membuat Ye Chen bersemangat. Slop, jubo, slop, jubo, slop, jubo, Chi Sui sudah mulai gila dan agresif, dia membuat Ye Chen merasakan perasaan yang paling nyaman di dunia ini. Oh, hisapan ini sangat kuat, apakah dia mencoba menyedotku sampai kering? Dari kemampuan Chi Sui, Ye Chen bisa tahu bahwa wanita ini sedang mencoba menghisap dirinya sendiri. Adik, kau tidak perlu menahan diri, nikmati saja ini, suara Chi Sui tidak terlalu terdengar, hal ini dikarenakan mulutnya disumpal dan membuatnya sulit untuk berbicara. Saya sangat menikmati ini, Anda memiliki keterampilan yang cukup bagus, Ye Chen menjawab Chi Sui, dia memberi tahu Chi Sui bahwa dia memiliki keterampilan yang baik. Chi Sui tersenyum, dia menjadi sangat percaya diri, dalam sekejap Chi Sui pasti akan mengalahkan Ye Chen. Chi Sui melanjutkan pelayanan mulutnya untuk Ye Chen, tanpa sadar waktu berlalu dengan cepat sudah beberapa menit berlalu, tapi Ye Chen masih bisa menahannya dari serangan lesat Chi Sui. Dia terlalu kuat, apakah dia benar-benar muda? Chi Sui tidak bisa membayangkan daya tahan Ye Chen, daya tahan Ye Chen luar biasa, Chi Sui harus mengakui bahwa Ye Chen terlalu kuat. Apa yang didapat Ye Chen? Mereka mungkin mengibarkan bendera putih dalam waktu kurang dari satu menit, tapi Ye Chen berbeda, dia tidak bisa dengan mudah dikalahkan oleh Chi Sui. Tidak bagus, adik terlalu kuat, jika terus seperti ini, aku tidak akan berkelahi. Chi Sui merasa bahwa dia tidak akan menahan, jika terus seperti ini, dapat dilihat bahwa Ye Chen memiliki kemampuan yang baik, jadi seperti ini tidak akan banyak berpengaruh pada Ye Chen. Chi Sui memutuskan untuk berhenti, dia harus melakukan serangan yang lebih intens. Apa itu? Ye Chen bertanya kepada Chi Sui, mengapa Chi Sui berhenti tiba-tiba, padahal Ye Chen hanya ingin menikmati ini. Adik kecil, mari kita beralih ke acara utama, aku tidak sabar untuk memakanmu. Chi Sui tidak sabar untuk memakan Ye Chen. Dapat dilihat dari bagian bawah Chi Sui yang sudah sangat basah, dapat dilihat bahwa Chi Sui tidak tahan dengan godaan Ye Chen. Ho, jadi kamu tidak tahan lagi, kamu adalah wanita yang sangat cabul, kata Ye Chen kepada Chi Sui. Chi Sui terlihat sangat cabul ketika dia bersama Ye Chen. Aku tidak peduli, adik kecil, berikan padaku dengan cepat. Chi Sui memanjat, dia naik ke paha Ye Chen. Apa yang dilakukan Chi Sui tampak seperti anak kecil yang mencoba menanyakan sesuatu kepada Ye Chen. Kamulah yang meminta ini jadi besiaplah, karena Chi Sui bertanya, Ye Chen memutuskan untuk memberikan apa yang diinginkan Chi Sui. Ye Chen mengangkat tubuh Chi Sui, dia langsung memposisikan tubuh Chi Sui di tempat yang tepat. Mari kita gunakan itu. Chi Sui mengundang Ye Chen untuk menggunakan bunga kebangkitan Yin dan Yang. Ye Chen dan Chi Sui menggunakan bunga kebangkitan Yin dan Yang. Ketika keduanya menggunakan bunga kebangkitan Yin dan Yang, mereka merasakan Yin dan Yang saling meluap. Mereka merasa saling membutuhkan. Ye Chen tidak tahan lagi, dia langsung menerobos masuk ke dalam gua madu Chi Sui yang dalam. Af, tubuh Chi Sui cukup tersentak dengan serangan Ye Chen. Serangan Ye Chen membuat tubuhnya bergetar dengan kenikmatan yang luar biasa. Ini sangat luar biasa, aku merasa kenyang. Chi Sui merasakan perasaan yang tak terlukiskan, dia merasa sangat kenyang. Chi Sui merasakan perasaan yang luar biasa, perasaan kenyang ini sangat luar biasa, dia merasa tubuhnya bisa diremukkan oleh kakak Ye Chen. Chi Sui tidak berbohong tentang apa yang dia rasakan saat ini, bahkan, Perut Chi Sui melonjak. Saat menghadapi Chi Sui yang aktif dan liar, Ye Chen tidak bisa menahan diri, dia menggunakan semua kemampuan yang dia miliki, bahkan Ye Chen menggunakan ukuran penuhnya untuk melawan Chi Sui. Tidak banyak wanita yang bisa bertahan dengan sesuatu yang sebesar ini, jika mereka tidak memiliki pengalaman, maka itu akan sangat berbahaya. Adikmu sangat galak, aku hampir hancur oleh barangmu. Chi Sui berkata kepada Ye Chen, dia hampir hancur oleh hal besar yang dimiliki Ye Chen. Selain ukurannya yang mengesankan, juga terasa sangat nyaman, Chi Sui menyukai ini. Apakah kamu siap untuk memulai pertempuran? Aku akan membuatmu mengingat siapa aku, kata Ye Chen kepada Chi Sui. Dia akan membiarkan Chi Sui mengingat hari ini. Kuharap kamu bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Chi Sui berharap Ye Chen bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dia ingin mencoba seperti apa selera Ye Chen. Jangan minta maaf, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya, kata Ye Chen kepada Chi Sui. Jangan sampai Chi Sui menyesali apa yang dia katakan. Ye Chen mulai bergerak, dia mulai mengebor gua madu Chi Sui. Ah, itu membungkusku dengan sangat erat, dia memiliki sesuatu yang baik. Ye Chen merasa bahwa Chi Sui memiliki harta, dia mampu membuat Ye Chen merasa sangat nyaman hanya dari ini. Ye Chen saat ini tampak terbungkus dalam kelopak bunga teratai yang hanya, ada sedikit getaran keras yang membuat Ye Chen merasa bersemangat. Yin dan Yang Awakening Flower berperan aktif dalam Dual Cultivation Ye Chen dan Chi Sui. Ye Chen merasa staminanya sangat besar, Ye Chen mungkin bisa melakukan Chi Sui selama beberapa hari. Ah, adik kecil agak lambat. Chi Sui mencoba meminta Ye Chen untuk sedikit melambat, dia masih belum terbiasa dengan Ye Chen. Ye Chen sangat sulit untuk ditanggung, jadi tidak mengherankan jika Chi Sui mengalami sedikit kesulitan. Selain itu, Ye Chen menggunakan teknik Dewi Gairah, ini akan memberi Chi Sui perasaan yang sangat baik. Tidak, bagaimana ini, pikiranku mencair. Chi Sui merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, kegembiraan dan kebahagiaan ini tidak ada bandingannya. Aku suka ini, aku ingin lebih, sedikit demi sedikit. Pikiran Chi Sui mulai dikendalikan oleh kesenangan, dia tidak bisa memikirkan hal lain selain Ye Chen. Ye Chen melihat ekspresi Chi Sui, Chi Sui sepertinya menikmati ini. Chi Sui sangat cantik, dia jauh lebih menggoda dan cantik ketika dia menunjukkan ekspresi seperti ini. Sial, aku pasti akan menangkapmu, Ye Chen tidak tahan, dia tidak tahan dengan Chi Sui di depannya. Ye Chen menyukai apa yang dilakukan Chi Sui, wanita ini memberi Ye Chen kebahagiaan. Adik kecil tolong lebih, buat aku naik ke surga, Chi Sui memohon dan memohon pada Ye Chen, dia ingin Ye Chen memberi kebahagiaan. Panggil aku tuan atau suami, mulai sekarang kau milikku, kata Ye Chen pada Chi Sui. Ya, tuan, suamiku, aku milikku, lakukan apapun yang kamu inginkan, aku akan menerimanya. Chi Sui benar-benar lupa tujuannya untuk mendominasi Ye Chen, sekarang dialah yang diperintah oleh Ye Chen. Pah, gerakan Ye Chen sangat agresif, Ye Chen mengacaukan Chi Sui. Wanita biasa tidak mungkin menanggung ini, ini adalah pertempuran yang hanya diperjuangkan oleh para profesional. Jika ini dilakukan oleh wanita biasa, sudah pasti mereka akan pingsan dalam hitungan menit. Tangan Ye Chen mulai bergerak liar, dia bermain dengan melon besar milik Chi Sui. Jangan di sana kamu jahat, Chi Sui berteriak saat Ye Chen bermain dengan dua melon besarnya, Ye Chen mulai makan dan mencicipi kedua makanan Chi Sui. Chi Sui tidak tahan serangan Ye Chen setidaknya, pria ini sangat terampil menggoda Chi Sui. Rangan paling menggoda terdengar Chi Sui mengeluarkan suara rintihan. Paling menggoda yang bisa dinyanyikan dalam kehidupan ini. Hal ini dapat membuktikan betapa menyenangkan perasaan yang diterima oleh Chi Sui. Suamiku, aku mencintaimu, kamu masih lebih kuat, aku akan mencapai puncak. Chi Sui tidak tahan lagi, dia berada di batasnya. Oh, Ye Chen semakin cepat gerakan Ye Chen membuat riak besar di sekitar air. Ah, Chi Sui menjerit, dia baru saja dipaksa oleh Ye Chen untuk mencapai puncak. Ini bagus, Chi Sui segera memeluk dan menyandarkan kepalanya di bahu Ye Chen, dia sangat menyukai ini. Adik kecil ini hebat, aku menyukaimu, Chi Sui berkata bahwa dia menyukai Ye Chen. Apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan? Ye Chen bertanya pada Chi Sui. Ye Chen tersenyum, dia tersenyum penuh kemenangan. Targetnya untuk mendapatkan Chi Sui telah tercapai sepenuhnya. Ya, setelah hari ini, aku akan mengikutimu. Aku tidak peduli tentang hal lain, Chi Sui mengatakan tekadnya. Dia berkata tekan sendiri untuk bersama Ye Chen. Terserah kamu, tapi aku masih belum selesai, jadi mari kita lanjutkan ini. Ye Chen berkata bahwa dia belum selesai. Eh, Chi Sui tampak terkejut saat mendengarkan apa yang dikatakan Ye Chen. Chi Sui tidak menyangka bahwa Ye Chen masih bisa menahan diri. Biarkan aku istirahat sebentar, Chi Sui bertanya pada Ye Chen. Dia berharap Ye Chen memberinya waktu untuk beristirahat selama beberapa detik. Bagaimana kamu bisa membiarkanku seperti ini? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Chen menolak permintaan Chi Sui. Tidak ada istirahat dalam kamus Ye Chen. Ah, suami kamu jahat. Chi Sui mengeluh, dia hanya bisa menahan serangan tanpa ampun Ye Chen. Satu hari berlalu dengan cepat, Chi Sui sepertinya sudah pada batasnya. Dia sudah diisi dengan Yang Ki Ye Chen. Perutnya sudah membesar sampai ukuran yang tidak normal. Bahkan beberapa Yang Ki Ye Chen keluar karena Chi Sui tidak bisa mengolahnya. Apakah dia bukan manusia? Ini sudah satu hari. Kita bahkan belum beristirahat. Jika terus seperti ini, aku akan mati. Chi Sui mulai takut pada Ye Chen. Dia tidak lagi mampu menahan serangan Ye Chen. Aku di batasku. Aku harus memanggil bantuan. Karena Chi Sui tidak melihat penurunan kinerja Ye Chen. Chi Sui terpaksa meminta bantuan Seven Ferry Sucubus. Sebuah cahaya muncul di telapak tangan Chi Sui. Saat cahaya ini muncul, segera aura dari semua tujuh peri Sucubus mendekat. Mereka semua masuk dengan paksa. Mereka ingin tahu mengapa Chi Sui mengirimi mereka sinyal darurat. Ehem. Ah, ketika anggota tujuh peri Sucubus datang, mereka mendengar erangan Chi Sui. Nyonya. Anggota tujuh peri Sucubus memandang Chi Sui yang sedang ditekan oleh Ye Chen. Mereka semua melihat ini untuk pertama kalinya. Sejujurnya itu cukup mengejutkan bagi mereka. Mereka saat ini melihat bagaimana Ye Chen menaklukkan Chi Sui. Mereka semua tercengang dengan apa yang Ye Chen harus jujur itu menyerupai kaki manusia. Bagaimana rasanya mencicipi hal yang begitu menyerupai kaki manusia. Apa yang terjadi pada Nyonya? Kenapa dia seperti itu? Chi Jung terlihat bingung dengan apa yang terjadi pada Chi Sui. Dia melihat Chi Sui dalam penampilan yang sangat buruk. Kenapa kamu diam? Tolong aku. Apakah kamu akan membiarkan aku mati? Chi Sui meminta bantuan. Dia meminta bantuan tujuh peri Sucubus. Tapi, Nyonya sepertinya menikmatinya. Chinan menjawab Chi Sui. Dia bisa melihat bahwa Chi Sui sangat menikmati ini. Kamu? Kenapa kamu tidak membantuku? Aku tidak tahan. Dia terlalu kuat. Dia bukan manusia. Chi Sui saat ini membutuhkan bantuan. Dia tidak tahan dengan Ye Chen yang tidak menunjukkan sedikitpun kelelahan. Jika Nyonya seperti ini, lalu bagaimana dengan kita? Beberapa anggota Seven Ferry Sucubus ragu-ragu, mereka melihat Chi Sui yang dalam kondisi paling buruk. Sedangkan dari segi kemampuan dan daya tahan, Chi Sui adalah yang paling kuat. Tujuh di antaranya tidak mungkin bisa dibandingkan. Kalian, tolong aku cepat. Ini perintah. Jika kamu tidak membantuku, aku akan memberikan hukuman. Chi Sui sudah mencapai batasnya. Seseorang harus membantunya dalam situasi seperti ini. Chi Sui tidak menyangka bahwa Ye Chen akan begitu agresif saat menggunakan bunga kebangkitan Yin dan Yang. Jujur saja Chi Sui tidak bisa menangani Ye Chen. Bunga kebangkitan Yin dan Yang cukup berbahaya. Ini membuat Ye Chen sangat bersemangat. Dia tidak bisa berhenti bergerak. Mendengar ini, Seven Ferry Sucubus segera pergi. Mereka menanggalkan pakaian mereka dan memasuki medan perang. Sejujurnya, para anggota Seven Ferry Sucubus sama-sama takut dan bersemangat. Mereka sedikit takut dengan kemampuan Ye Chen. Sementara itu mereka senang ketika melihat Ye Chen yang memiliki modal besar. Dalam hal ukuran dan daya tahan, itu adalah senjata yang bisa membunuh seorang wanita. Di bawah senjata ini, mereka seharusnya tidak bisa bertahan lama. Chi Yung, Chi Nan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maya, Chi Rong, Chi Rouo mulai menarik Chi Sui. Salah satu dari mereka segera mengambil tempat Chi Sui. Oh, jadi kamu meminta bantuan, apakah menurutmu mereka bisa membantumu? Ye Chen masih memiliki kesadaran, dia menyadari ketika Tujuh Perisucubus datang ke tempat ini. Jangan terlalu percaya diri, kami akan memberi tahu Anda kekuatan Tujuh Perisucubus. Tidak ada yang tahan dengan apa yang kami lakukan, kata Chi Yung kepada Ye Chen. Dia menerima tantangan Ye Chen. Ah, ini terlalu kuat. Chi Yung adalah yang pertama mencoba keterampilan Ye Chen. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan dari Ye Chen. Oh, ini bagus. Kakak yang tampan itu hebat. Kakak perempuan menyukaimu. Chi Yung mengerang. Dia mulai jatuh ke telapak tangan Ye Chen. Kesombongan Chi Yung menghilang dalam sekejap mata. Dia langsung ditundukkan oleh Ye Chen. Ada apa dengan reaksi Sister Yung? Mengapa dia menjadi penurut seperti itu? Anggota Seven Ferry Sucubus terkejut ketika mereka melihat apa yang terjadi. Kalian semua hati-hati. Dia memiliki sesuatu yang hebat. Jangan lengah atau kamu mungkin mengalami hal yang lebih buruk dariku, kata Chi Sui kepada Chinan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maia, Chi Rong, Chi Rou. Chi Sui memberi tahu bahwa Ye Chen sangat hebat. Dia memiliki cara untuk membuat wanita gila hanya dalam sekejap. Setelah mengatakan itu, Chi Sui menutup matanya. Dia mulai menyerap yang kiesens milik Ye Chen. Ngeonya, Chinan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maia, Chi Rong, Chi Rou menjadi takut dengan apa yang dikatakan Chi Sui. Mereka takut menghadapi Ye Chen. Bisakah kita menang atas dia? Chinan bertanya kepada anggota tujuh perisu cubus lainnya. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Aku tidak tahu, tapi sister Chi Yung benar-benar dikalahkan. Chi Rou melihat bahwa Chi Yung telah sepenuhnya dikalahkan oleh Ye Chen. Hanya masalah waktu sampai Chi Yung benar-benar jatuh cinta pada Ye Chen. Mungkin kita harus maju bersama. Chi Wu dan Chi Maia segera menyarankan untuk maju bersama. Jika mereka melawan Ye Chen 1 vs 1, maka peluang mereka untuk menang akan sangat kecil. Saya setuju, Chi Bai dan Chi Rong setuju. Mereka harus maju dan melawan Ye Chen bersama. Selama mereka bergandengan tangan, mereka pasti bisa menang. Tapi, setelah hari ini kita bisa kembali. Chinan ragu bahwa setelah hari ini mereka bisa kembali ke diri mereka yang dulu. Mungkin mereka tidak akan bisa kembali seperti semula. Kak Nan, kenapa kamu takut? Ini adalah kesempatan emas untuk menguji kekuatan pria tampan itu. Tidakkah kamu ingin mencoba pria tampan itu? Chi Rou memberi motivasi kepada anggota Seven. Ferry Suchubus, Ini adalah kesempatan yang tidak boleh mereka lewatkan. Saya setuju, Chi Rong setuju. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Sepertinya kalian sudah memutuskan ini, Chinan tidak punya pilihan lain. Karena teman-temannya sudah siap, mereka tidak punya pilihan selain bergabung. Ah, kamu hebat. Aku suka ini. Chi Yung terus mengeluarkan jeritan penuh semangat. Sepertinya dia sedang menikmati momentum kebersamaan dengan Ye Chen. Chinan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maya, Chi Rong, Chi Rou, hanya menonton dari jauh. Mereka tidak langsung bergabung dalam pertempuran. Biarkan keduanya bertarung sampai akhir. Tidak baik mengganggu seseorang yang masih dalam pertarungan sengit. Chi Yung mencoba yang terbaik untuk melawan Ye Chen. Dia menggunakan semua kemampuan yang dia miliki untuk melawan Ye Chen. Sayangnya hanya dalam waktu 30 menit, Chi Yung harus mengalah pada Ye Chen. Dia tidak mampu bertahan melawan Ye Chen yang sedang dalam kekuatan penuh. Itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Setelah Chi Yung jatuh, Chinan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maya, Chi Rong, Chi Rou maju ke depan, kenamnya maju dan mulai melawan Ye Chen. Mereka sudah setuju untuk bekerja sama melawan Ye Chen. Mereka pasti bisa menang jika mereka bekerja sama. Dalam kesuksesan pasti ada yang namanya kerja tim, jadi mereka bekerja sama untuk menghadapi Ye Chen. Chinan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maya, Chi Rong, Chi Rou mulai membagi tugas. Ada yang bertugas menggoda Ye Chen, dan ada yang tugas melakukan perlawanan langsung terhadap Ye Chen. Enam dari mereka mulai menyerang Ye Chen. Mereka menggunakan semua keterampilan menggoda yang mereka miliki untuk berurusan dengan Ye Chen. Heaven Dreamsec memiliki beberapa teknik yang dapat menaklukkan seorang pria hanya dengan satu sentuhan. Ketika mereka menggunakannya pada Ye Chen, mereka menemukan bahwa Ye Chen tidak terpengaruh oleh keterampilan yang mereka miliki. Pria ini tidak normal. Chinan tidak bisa berpikir bahwa Ye Chen akan menangkis serangannya. Serangan dan teknik Chinan tidak berhasil melawan Ye Chen. Bukan hanya Chinan yang berpikir seperti ini, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maya, Chi Rong, Chi Rou juga memikirkan hal yang sama. Mereka melihat bahwa teknik mereka tidak berpengaruh pada Ye Chen. Karena teknik tidak berhasil, mereka hanya bisa menggunakan keterampilan mereka sendiri untuk melawan Ye Chen. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit antara Ye Chen dan tujuh perisucubus. Chinan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maya, Chi Rong, Chi Rou bergantian. Mereka mencoba hal besar Ye Chen. Ketika mereka mencoba milik Ye Chen, mereka semua dengan cepat dikalahkan. Milik Ye Chen adalah sesuatu yang bisa menaklukkan wanita dengan mudah. Mereka sangat baik. Aku menyukainya. Ye Chen menyukai keterampilan setiap wanita. Mereka memiliki keterampilan yang berbeda satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang sangat nyaman bagi Ye Chen. Ye Chen melakukan Chinan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maya, Chi Rong, Chi Rou. Dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk menembus inti bunga mereka. Ini membuat mereka tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Ye Chen. Chinan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maya, Chi Rong, Chi Rou berjuang. Mereka hanya mampu bertahan selama lima jam. Setelah itu mereka kehabisan tenaga dan terbaring lemas. Dia terlalu kuat. Apaan sih? Chi Maya tidak bisa memahami kemampuan Ye Chen. Bagaimana ada pria dengan kemampuan sekuat Ye Chen. Mereka bahkan tidak bisa bertahan lama. Meskipun kekuatan dari Seven Ferry Suchubus bisa dikatakan sangat bagus, mereka memiliki daya tahan yang sangat baik. Meski memiliki daya tahan yang baik, nyatanya mereka kalah dari Ye Chen, kekalahan mereka sangat cepat. Di bawah dominasi teknik Dewi Gairah, tujuh peri Suchubus seperti wanita normal, mereka tidak mampu menahan kekuatan dominasi teknik Dewi Gairah. Apa yang harus kita lakukan? Aku cukup lelah. Chi Yung mencoba mencari solusi. Mereka tidak bisa menangani Ye Chen. Bahkan Chi Sui masih belum sepenuhnya pulih, jadi mereka tidak bisa mengandalkan bantuan Chi Sui untuk melawan Ye Chen. Aku tidak mampu lagi. Pria tampan ini terlalu kuat. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Dia membuatku mencapai puncak hanya dalam hitungan menit. Chi Rou yang merupakan wanita paling berani cukup takut ketika melawan Ye Chen. Ye Chen, teknik dan keterampilan berada di atas harapan mereka. Kamu memanggil murid inti, kita harus mengerahkan kekuatan penuh kita untuk melawan orang ini. Kalau tidak kita akan dihancurkan. Chin Nan memberitahu semua orang untuk memanggil para tetua dan murid inti di Heaven Dreamsec. Mereka harus bekerja sama untuk melawan Ye Chen. Kemampuan Ye Chen tidak dapat diatasi oleh Nyonya dan tujuh peri Suchubus. Jadi mereka harus mengerahkan semua kekuatan Ye Chen ke dalamnya. Ye Chen adalah pria yang mengerikan. Dia sendiri yang mampu membuat wanita kuat dari Heaven Dreamsec menjadi seperti ini. Apakah pria ini dikirim oleh surga untuk menghancurkan Heaven Dreamsec? Kata-kata Chin Nan didengar oleh semua orang. Chi Jung, Chin Nan, Chi Bai, Chi Wu, Chi Maya, Chi Rong, Chi Rou mulai memanggil murid-murid mereka. Mereka semua memanggil murid-murid yang telah mereka latih untuk membantu mereka. Dalam sekejap, puluhan wanita datang. Mereka memiliki penampilan yang cantik dan sangat menggoda. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah wanita terbaik di dunia Heaven Dreamsec. Wanita-wanita ini terlatih dengan baik. Mereka memiliki temperamen yang baik. Pria normal pasti tidak akan mampu menahan godaan yang mereka miliki. Ketika murid inti terbaik datang, mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka melihat Nyonya dan tujuh perisucubus berbaring dan tampak tak berdaya. Hal ini tentu saja mengundang banyak pertanyaan bagi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada Nyonya dan tujuh perisucubus? Mengapa mereka semua bisa berubah menjadi kondisi yang begitu mengerikan? Kalian semua, cepat bantu kami untuk melawan orang itu. Lakukan apapun yang kamu bisa untuk mengalahkan orang itu. Mereka yang bisa mengalahkan orang itu akan mendapatkan hadiah kami. Ciyung memerintahkan murid inti terbaik untuk pergi dan melawan Ye Chen. Jika mereka bisa menang melawan Ye Chen, maka akan ada hadiah yang menunggu mereka. Mendengar ini, semua wanita segera menanggalkan pakaian mereka. Mereka langsung menuju Ye Chen. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Ye Chen yang dalam kekuatan penuh. Ye Chen sangat kuat. Dia memaksa Heaven Dream Shake untuk mengeluarkan kekuatan penuh. Ye Chen mungkin yang pertama melakukan ini. Dia adalah satu-satunya yang mampu melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Melihat lebih banyak wanita datang, Ye Chen menggunakan kekuatan penuhnya. Dia menunjukkan kekuatan penuhnya untuk melawan wanita yang datang. Di dalam tempat ini menggemarintihan dan erangan wanita deras. Mereka menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk melawan Ye Chen. Tempat ini menjadi sangat kacau. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. Cisui dan Seven Fairy Suchubus bahkan harus ambil bagian dalam pertempuran. Murid inti terbaik kalah dalam beberapa menit. Mereka bukan tandingan Ye Chen. Uluhan jam berlalu dengan cepat. Hampir semua wanita dari Heaven Dream Shake sudah kalah. Mereka tidak lagi bisa menghadapi Ye Chen. Setelah puluhan jam efek dari bunga kebangkitan Yin dan yang mulai hilang. Ini membuat kesadaran Ye Chen pulih sepenuhnya. Ye Chen melihat di dekatnya adalah Cisui dan anggota Seven Fairy Suchubus. Di kejauhan juga ada beberapa wanita yang tertidur atau mungkin pingsan. Ye Chen dapat melihat bahwa mereka semua sangat kelelahan. Sepertinya efek bunga kebangkitan Yin dan yang terlalu kuat. Ye Chen merasa efek bunga kebangkitan Yin dan yang sangat kuat. Ye Chen terlalu bersemangat saat menggunakan bunga kebangkitan Yin dan yang. Ye Chen menatap Cisui. Cisui sekarang berbaring tepat di dada Ye Chen. Dia terlihat sangat kelelahan. Om, Cisui terbangun saat merasakan gerakan dari Ye Chen. Dia menatap Ye Chen yang sudah bangun. Adik kecil, kamu terlalu kuat. Kamu hampir menghancurkan kami semua. Apakah kamu dikirim untuk menghancurkan sekte kami? Kata Cisui kepada Ye Chen. Ye Chen sendiri hampir menghancurkan mereka semua. Sepertinya aku terlalu bersemangat. Ye Chen meminta maaf kepada Cisui. Sepertinya dia terlalu bersemangat tentang ini. Kamu terlalu mengerikan. Bagaimana Jingyi bisa bertahan sendirian denganmu. Cisui tidak tahu bagaimana Li Jingyi bisa menahan Ye Chen. Dia mungkin harus banyak belajar dari Li Jingyi. Jingyi jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dia memiliki kemampuan penyembuhan yang cukup hebat. Ye Chen memberitahu Cisui tentang Li Jingyi. Tidak aneh. Cisui sekarang mengerti. Sepertinya alasan yang masuk akal mengapa Li Jingyi mampu bertahan melawan Ye Chen. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Sekarang bagaimana aku bisa hidup tanpamu lagi. Cisui mulai bertingkah manja. Dia berkata bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpa Ye Chen. Ini adalah takdirmu. Ye Chen berkata kepada Cisui. Cisui mungkin telah ditakdirkan untuk ini. Cisui hanya tersenyum. Dia kembali tidur di dada Ye Chen. Sui, bagaimana dengan festivalnya? Apakah kita tidak pergi? Ye Chen bertanya pada Cisui. Aku hampir lupa. Ini salahmu. Kamu terlalu kuat. Cisui segera bangkit ketika dia mendengar apa yang Ye Chen katakan. Festival akan segera dimulai. Cisui bangkit. Dia mulai mengambil handuk untuk menutupi tubuhnya. Kalian semua cepat bangun. Ayo bersihkan diri dan pergi ke festival. Cisui membangunkan tujuh perisu cubus yang dalam keadaan pingsan. Nyonya, kami masih lelah. Tujuh perisu cubus masih lelah. Mereka butuh sedikit istirahat. Cepat dan ikut aku sekarang juga. Cisui menyeret Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong, Ciroo pergi. Mereka pergi untuk merapikan penampilan mereka yang acak-acakan. Suami ikut aku. Cisui mengundang Ye Chen untuk ikut dengan mereka. Mereka akan membantu Ye Chen membersihkan. Ye Chen tidak menolak tawaran baik Cisui. Dia pergi dengan mereka bergelapan. Sebelum pergi, Cisui membangunkan murid inti. Cisui memerintahkan mereka untuk segera pergi dan membersihkan diri. Murid inti perempuan mulai bangun. Mereka semua bangun dan saling membantu. Ini pertama kalinya mereka melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini. Satu orang benar-benar bisa mengalahkan mereka semua. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka percaya. Cisui membawa Ye Chen dan tujuh perisuk cubus menuju pemandian. Mereka akan membersihkan diri. Tempat ini pasti berbeda dari sebelumnya. Ini adalah tempat khusus yang digunakan untuk mandi. Sedangkan tempat sebelumnya adalah tempat yang digunakan untuk berenang dan bersenang-senang. Ayo, Cisui membawa Ye Chen ke kamar mandi. Dia akan membantu Ye Chen membersihkan dirinya. Melihat apa yang Cisui coba lakukan, para anggota Seven Ferry Sucubus juga ikut. Mereka tidak mau kalah dari Cisui. Entah bagaimana hal sepele seperti ini tiba-tiba berubah menjadi persaingan antara para wanita dari Heaven Dreamsec. Sepertinya mereka mencoba untuk memperebutkan Ye Chen. Setelah kejadian sebelumnya, Cisui dan tujuh perisuk cubus telah benar-benar jatuh. Mereka semua jatuh di bawah. Dominasi Ye Chen, jadi tidak aneh bagi mereka untuk menunjukkan kasih sayang kepada Ye Chen. Ye Chen saat ini sedang dilayani oleh delapan wanita cantik dan sangat menggoda. Delapan wanita cantik ini membantu membersihkan tubuh Ye Chen. Entah bagaimana aku merasa seperti orang yang istimewa, Ye Chen merasa bahwa dia seperti seorang raja yang dilayani oleh selir. Cisui dan Seven Ferry Sucubus mulai melihat setiap inci tubuh Ye Chen. Mereka semua terlihat sangat bersemangat ketika melihat tubuh Ye Chen. Kedelapan wanita cantik ini melihat orang yang telah mereka taklukkan. Mereka secara alami tidak akan bisa pergi setelah apa yang terjadi sebelumnya. Ye Chen tidak melakukan hal buruk. Dia menerima perawatan yang diberikan oleh Cisui dan tujuh perisuk cubus. Cisui dan Seven Ferry Sucubus tidak berani memprovokasi Ye Chen terlalu banyak. Mereka masih belum sepenuhnya pulih. Jika mereka memutuskan untuk memprovokasi Ye Chen, mereka harus menanggung konsekuensi yang mungkin tidak dapat mereka bayangkan. Setelah mereka membantu Ye Chen, delapan dari mereka bergiliran membantu membersihkan masing-masing. Fufufufu, ha 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 ha. Tawa yang manis menggelitik terdengar di telinga Ye Chen. Tawa dari Cisui dan Seven Ferry Sucubus memang sangat renyah untuk didengarkan. Lihat, kulit kita semakin baik. Ciro Wu adalah orang pertama yang melihat perubahan besar pada saudara perempuannya. Sekarang mereka terlihat lebih cantik dan lembab. Cisui, Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong melihat satu per satu. Mereka menemukan perubahan besar terjadi. Ini saja, jangan bilang. Cisui menatap Ye Chen, mungkin ini efek dari Yang Ki Ye Chen. Cisui ingat dengan jelas bahwa Yang Ki Ye Chen sangat murni. Kemurnian Yang Ki di tubuh Ye Chen adalah sesuatu yang luar biasa bagi seseorang seperti Cisui. Sepertinya suami punya sesuatu yang hebat. Cisui menebak bahwa jika Ye Chen memiliki sesuatu yang hebat, dia pasti memiliki tubuh khusus yang sangat langka. Cisui dan Seven Ferry Sucubus merasa senang akan hal ini. Mereka suka tampil cantik dan lebih menawan. Inilah kebanggaan menjadi seorang wanita. The Seven Ferry Sucubus terus membersihkan tubuh mereka, sementara Cisui memutuskan untuk lebih dekat dengan Ye Chen. Adik laki-laki, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Jika kamu tidak keberatan bagaimana kalau kamu tinggal di Heaven Dreamsec? Cisui membuat penawaran kepada Ye Chen. Dia ingin Ye Chen tinggal di Heaven Dreamsec. Apa yang salah? Ye Chen bertanya kepada Cisui. Dia ingin tahu arti kata-kata Cisui. Tidak, hanya saja aku tidak ingin kamu meninggalkan tempat ini. Cisui berkata bahwa dia tidak ingin Ye Chen meninggalkan tempat ini. Oh, jadi seperti itu? Lalu kenapa kamu tidak ikut saja denganku? Ye Chen menawarkan Cisui untuk ikut dengannya. Sepertinya ini akan sulit, leluhur pasti tidak akan senang dengan apa yang kamu katakan. Cisui menarik nafas dalam-dalam, dia memberitahu Ye Chen bahwa leluhur mungkin tidak akan menyukai masalah ini. Leluhur, apakah masih ada orang yang jauh lebih tinggi darimu? Ye Chen bertanya pada Cisui. Tentu saja ada, di atasku masih ada leluhur. Dia berada pada level yang berbeda dariku. Cisui memberitahu Ye Chen bahwa masih ada seseorang yang lebih tinggi darinya. Aku baru tahu tentang itu. Ye Chen baru tahu tentang masalah ini. Dia tidak menyangka bahwa Heaven Dream Sek memiliki seseorang yang lebih tinggi dari Cisui. Jadi untuk mengatakan bahwa jika aku ingin membawa kalian pergi, aku harus melewati orang ini. Ye Chen bertanya pada Cisui. Tepat sekali, Cisui mengangguk. Memang itulah yang harus dilakukan Ye Chen untuk membawa mereka pergi. Apakah kamu yakin leluhur tidak mudah? Untuk dihadapi, kata Cisui kepada Ye Chen. Cisui memberitahu Ye Chen bahwa leluhur sekte mimpi surga tidak mudah untuk diatasi. Apakah kamu tidak percaya padaku? Apakah kamu ingin mencoba kekuatanku lagi? Ye Chen menarik tubuh Cisui. Dia bermaksud menunjukkan kekuatannya kepada Cisui. Berhenti. Apakah kamu ingin membunuhku? Cisui segera mundur. Dia tidak berani menghadapi Ye Chen. Cisui sudah tahu seberapa kuat Ye Chen. Ngelnya? Anda curang. Bagaimana Anda mempertahankan monopoli? Ciyung dan anggota Seven Ferry Sucubus mendekat. Mereka mulai mendekati Ye Chen dan Cisui. Kalian semua, dia milikku. Aku membawanya ke sini. Cisui menyuruh Seven Ferry Sucubus untuk melepaskan Ye Chen. Ye Chen miliknya. Bagaimana kamu bisa pelit seperti itu? Anggota Seven Ferry Sucubus tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Cisui. Apakah kamu punya masalah dengan ini? Cisui berkata kepada anggota Seven Ferry Sucubus. Cisui bangkit. Dia menunjukkan dominasinya sebagai nyonya Sucubus dari Heaven Dreamsec. Para anggota Seven Ferry Sucubus tidak mau kalah. Mereka juga mulai menunjukkan kemampuannya. Oh, ini buruk. Ye Chen mulai merasa ada sesuatu yang buruk. Jadi Ye Chen memutuskan untuk sedikit menjauh dari kemungkinan pertempuran. Pertempuran ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya di mana mereka akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Sepertinya ini hanya pertarungan untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Boom! Cisui mulai menunjukkan kekuatannya. Serangkaian ledakan terjadi saat Cisui menunjukkan kemampuannya. Perisucubus tidak mau kalah. Mereka menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Waktu mandi yang menyenangkan, kegembiraan tiba-tiba berubah menjadi perang. Cisui dan Tujuh Perisucubus melakukan beberapa pertukaran di dekat tempat ini. Ini membuat tanah dan lantai rusak oleh serangan mereka. Pemandian yang ceria dan damai telah berubah menjadi medan perang. Badai dan guntur bergejolak di sekitar tempat ini. Ye Chen memutuskan untuk keluar dari kamar mandi. Dia tidak ingin ikut campur dalam pertempuran yang sedang diperjuangkan oleh Cisui. Astaga! Mereka terlihat seperti anak kecil. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Cisui dan yang lainnya seperti anak-anak. Ye Chen pergi dan berganti pakaian. Dia berganti pakaian yang sedikit lebih bagus. Mereka pergi ke festival, jadi tidak apa-apa untuk mengenakan pakaian yang sedikit lebih mewah. Setelah selesai berganti pakaian, Ye Chen segera berdiri di luar. Dia menunggu Cisui dan yang lainnya menyelesaikan urusan mereka. Saya berharap mereka akan selesai dengan cepat. Ye Chen hanya bisa berdoa agar semuanya cepat terselesaikan. Ye Chen tidak ingin ikut campur dalam pertempuran yang diperjuangkan oleh para wanita. Ye Chen merasa itu sedikit merepotkan. Kenapa kamu tidak menuruti perintahku? Setelah sekitar 30 menit, Cisui dan tujuh perisu cubus keluar. Mereka sekarang mengenakan gaun yang terlihat sangat indah. Ngelnya, kita tidak bisa menyerah dalam masalah ini. Ye Chen juga milik kita. Jadi kita berhak atas dia, kata Ciyung kepada Cisui. Dia mengatakan bahwa Ye Chen adalah milik mereka. Itu benar, Ye Chen adalah satu untuk semua. Cianan setuju dengan apa yang dikatakan Ciyung, Ye Chen milik mereka semua. Kalian benar-benar, Cisui menunjuk ke tujuh perisu cubus. Mereka menjadi semakin sulit diatur ketika menyangkut masalah Ye Chen. Lagi pula, jika kita tidak datang, apa yang akan terjadi pada nyonya? Ciyung menyebutkan tentang apa yang akan terjadi kemudian. Jika Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong, Ciro tidak, tidak datang. Mungkin Cisui sudah hancur. Hem, Cisui mendengus dingin. Dia tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan C. Rong, kalian, tidak bisakah kalian berhenti? Ayo cepat ayo pergi sekarang. Ye Chen tidak tahan. Dia menyuruh semua orang untuk berhenti sekarang. Oke, maafkan kami saat Ye Chen menyuruh mereka berhenti. Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong, Ciro sangat menuruti apa yang Ye Chen katakan. Eh, mereka sangat patuh pada suami. Cisui memandang Ye Chen, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong, Ciro. Cisui akan menggunakan kekuatan Ye Chen untuk mengelola tujuh perisu cubus. Tampaknya sekarang hanya Ye Chen yang mampu mengelola ketujuh orang itu. Cui, ayo pergi ke tanah surga mawar merah. Ye Chen membawa Cisui ke tanah surga mawar merah. Ayo, sebelum itu aku akan memanggil beberapa murid inti untuk berjaga di sekitar festival. Cisui mengangguk, dia akan mengirim murid inti yang ada di sana untuk berjaga di sekitar festival. Cisui berusaha berhati-hati jika terjadi sesuatu yang buruk. Dia tidak ingin mengambil risiko di tempat yang dipenuhi oleh orang-orang kuat yang mungkin mengincar mereka. Ye Chen memberi Cisui waktu, dia memberi Cisui waktu untuk membuat persiapan. Setelah semua persiapan cukup, Cisui mengundang Ye Chen dan tujuh perisu cubus untuk pergi sekarang. Cisui membawa Ye Chen dan tujuh perisu cubus menuju pemandian, mereka akan membersihkan diri. Tempat ini pasti berbeda dari sebelumnya. Ini adalah tempat khusus yang digunakan untuk mandi, sedangkan tempat sebelumnya adalah tempat yang digunakan untuk berenang dan bersenang-senang. Ayo, Cisui membawa Ye Chen ke kamar mandi, dia akan membantu Ye Chen membersihkan dirinya. Melihat apa yang Cisui coba lakukan, para anggota Seven Ferry Sucubus juga ikut, mereka tidak mau kalah dari Cisui. Entah bagaimana hal sepele seperti ini tiba-tiba berubah menjadi persaingan antara para wanita dari Heaven Dreamsec, sepertinya mereka mencoba untuk memperebutkan Ye Chen. Setelah kejadian sebelumnya, Cisui dan tujuh perisu cubus telah benar-benar jatuh. Mereka semua jatuh di bawah dominasi Ye Chen, jadi tidak aneh bagi mereka untuk menunjukkan kasih sayang kepada Ye Chen. Ye Chen saat ini sedang dilayani oleh delapan wanita cantik dan sangat menggoda. Delapan wanita cantik ini membantu membersihkan tubuh Ye Chen. Entah bagaimana aku merasa seperti orang yang istimewa, Ye Chen merasa bahwa dia seperti seorang raja yang dilayani oleh selir. Cisui dan Seven Fairy Suchubus mulai melihat setiap inci tubuh Ye Chen, mereka semua terlihat sangat bersemangat ketika melihat tubuh Ye Chen. Kedelapan wanita cantik ini melihat orang yang telah mereka taklukkan, mereka secara alami tidak akan bisa pergi setelah apa yang terjadi sebelumnya. Ye Chen tidak melakukan hal buruk, dia menerima perawatan yang diberikan oleh Cisui dan tujuh perisu cubus. Cisui dan Seven Fairy Suchubus tidak berani memprovokasi Ye Chen terlalu banyak, mereka masih belum sepenuhnya pulih. Jika mereka memutuskan untuk memprovokasi Ye Chen, mereka harus menanggung konsekuensi yang mungkin tidak dapat mereka bayangkan. Setelah mereka membantu Ye Chen, delapan dari mereka bergiliran membantu membersihkan masing-masing. Fufufufu, hahaha, tawa yang manis menggelitik terdengar di telinga Ye Chen, tawa dari Cisui dan Seven Fairy Suchubus memang sangat renyah untuk didengarkan. Lihat, kulit kita semakin baik. Chirou adalah orang pertama yang melihat perubahan besar pada saudara perempuannya, sekarang mereka terlihat lebih cantik dan lembab. Cisui, Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong melihat satu per satu, mereka menemukan perubahan besar terjadi. Ini saja, jangan bilang. Cisui menatap Ye Chen, mungkin ini efek dari Yang Ki Ye Chen. Cisui ingat dengan jelas bahwa Yang Ki Ye Chen sangat murni. Kemurnian Yang Ki di tubuh Ye Chen adalah sesuatu yang luar biasa bagi seseorang seperti Cisui. Sepertinya suami punya sesuatu yang hebat. Cisui menebak bahwa jika Ye Chen memiliki sesuatu yang hebat, dia pasti memiliki tubuh khusus yang sangat langka. Cisui dan Seven Fairy Suchubus merasa senang akan hal ini, mereka suka tampil cantik dan lebih menawan, inilah kebanggaan menjadi seorang wanita. The Seven Fairy Suchubus terus membersihkan tubuh mereka, sementara Cisui memutuskan untuk lebih dekat dengan Ye Chen. Adik laki-laki, apa yang akan kamu lakukan setelah ini, jika kamu tidak keberatan bagaimana kalau kamu tinggal di Heaven Dream Shack? Cisui membuat penawaran kepada Ye Chen, dia ingin Ye Chen tinggal di Heaven Dream Shack. Apa yang salah? Ye Chen bertanya kepada Cisui, dia ingin tahu arti kata-kata Cisui. Tidak, hanya saja aku tidak ingin kamu meninggalkan tempat ini. Cisui berkata bahwa dia tidak ingin Ye Chen meninggalkan tempat ini. Oh, jadi seperti itu, lalu kenapa kamu tidak ikut saja denganku? Ye Chen menawarkan Cisui untuk ikut dengannya. Sepertinya ini akan sulit, leluhur pasti tidak akan senang dengan apa yang kamu katakan. Cisui menarik nafas dalam-dalam, dia memberitahu Ye Chen bahwa leluhur mungkin tidak akan menyukai masalah ini. Leluhur, apakah masih ada orang yang jauh lebih tinggi darimu? Ye Chen bertanya pada Cisui. Tentu saja ada, di atasku masih ada leluhur, dia berada pada level yang berbeda dariku. Cisui memberitahu Ye Chen bahwa masih ada seseorang yang lebih tinggi darinya. Aku baru tahu tentang itu, Ye Chen baru tahu tentang masalah ini. Dia tidak menyangka bahwa Heaven Dreamsec memiliki seseorang yang lebih tinggi dari Cisui. Jadi untuk mengatakan bahwa jika aku ingin membawa kalian pergi, aku harus melewati orang ini. Ye Chen bertanya pada Cisui. Tepat sekali, Cisui mengangguk. Memang itulah yang harus dilakukan Ye Chen untuk membawa mereka pergi. Apakah kamu yakin? Leluhur tidak mudah untuk dihadapi, kata Cisui kepada Ye Chen. Cisui memberitahu Ye Chen bahwa leluhur sekte mimpi surga tidak mudah untuk diatasi. Apakah kamu tidak percaya padaku? Apakah kamu ingin mencoba kekuatanku lagi? Ye Chen menarik tubuh Cisui. Dia bermaksud menunjukkan kekuatannya kepada Cisui. Berhenti. Apakah kamu ingin membunuhku? Cisui segera mundur. Dia tidak berani menghadapi Ye Chen. Cisui sudah tahu seberapa kuat Ye Chen. Ngelnya, Anda curang. Bagaimana Anda mempertahankan monopoli? Ciyung dan anggota Seven Ferry Sucubus mendekat. Mereka mulai mendekati Ye Chen dan Cisui. Kalian semua, dia milikku. Aku membawanya ke sini. Cisui menyuruh Seven Ferry Sucubus untuk melepaskan Ye Chen. Ye Chen miliknya. Bagaimana kamu bisa pelit seperti itu? Anggota Seven Ferry Sucubus tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Cisui. Apakah kamu punya masalah dengan ini? Cisui berkata kepada anggota Seven Ferry Sucubus. Cisui bangkit. Dia menunjukkan dominasinya sebagai nyonya Sucubus dari Heaven Dreamsec. Para anggota Seven Ferry Sucubus tidak mau kalah. Mereka juga mulai menunjukkan kemampuannya. Oh, ini buruk. Ye Chen mulai merasa ada sesuatu yang buruk. Jadi Ye Chen memutuskan untuk sedikit menjauh dari kemungkinan pertempuran. Pertempuran ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya di mana mereka akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Sepertinya ini hanya pertarungan untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Boom! Cisui mulai menunjukkan kekuatannya. Serangkaian ledakan terjadi saat Cisui menunjukkan kemampuannya. Perisucubus tidak mau kalah. Mereka menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Waktu mandi. Yang menyenangkan, kegembiraan tiba-tiba berubah menjadi perang. Cisui dan Tujuh Perisucubus melakukan beberapa pertukaran di dekat tempat ini. Ini membuat tanah dan lantai rusak oleh serangan mereka. Pemandian yang ceria dan damai telah berubah menjadi medan perang. Badai dan guntur bergejolak di sekitar tempat ini. Ye Chen memutuskan untuk keluar dari kamar mandi. Dia tidak ingin ikut campur dalam pertempuran yang sedang diperjuangkan oleh Cisui. Astaga, mereka terlihat seperti anak kecil. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Cisui dan yang lainnya seperti anak-anak. Ye Chen pergi dan berganti pakaian. Dia berganti pakaian yang sedikit lebih bagus. Mereka pergi ke festival. Jadi tidak apa-apa untuk mengenakan pakaian yang sedikit lebih mewah. Setelah selesai berganti pakaian, Ye Chen segera berdiri di luar. Dia menunggu Cisui dan yang lainnya menyelesaikan urusan mereka. Saya berharap mereka akan selesai dengan cepat. Ye Chen hanya bisa berdoa agar semuanya cepat terselesaikan. Ye Chen tidak ingin ikut campur dalam pertempuran yang diperjuangkan oleh para wanita. Ye Chen merasa itu sedikit merepotkan. Kenapa kamu tidak menuruti perintahku? Setelah sekitar 30 menit, Cisui dan tujuh perisu cubus keluar. Mereka sekarang mengenakan gaun yang terlihat sangat indah. Ngelnya, kita tidak bisa menyerah dalam masalah ini. Ye Chen juga milik kita. Jadi kita berhak atas dia, kata Ciyung kepada Cisui. Dia mengatakan bahwa Ye Chen adalah milik mereka. Itu benar. Ye Chen adalah satu untuk semua. Cinaan setuju dengan apa yang dikatakan Ciyung. Ye Chen milik mereka semua. Kalian benar-benar, Cisui menunjuk ke tujuh perisu cubus. Mereka menjadi semakin sulit diatur ketika menyangkut masalah Ye Chen. Lagi pula, jika kita tidak datang, apa yang akan terjadi pada nyonya? Ciyung menyebutkan tentang apa yang akan terjadi kemudian. Jika Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong, Ciro tidak, tidak datang. Mungkin Cisui sudah hancur. Hem, Cisui mendengus dingin. Dia tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan Cirong. Kalian, tidak bisakah kalian berhenti? Ayo cepat ayo pergi sekarang. Ye Chen tidak tahan. Dia menyuruh semua orang untuk berhenti sekarang. Oke, maafkan kami saat Ye Chen menyuruh mereka berhenti. Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong, Ciro sangat menuruti apa yang Ye Chen katakan. Eh, mereka sangat patuh pada suami. Cisui memandang Ye Chen, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong, Ciro. Cisui akan menggunakan kekuatan Ye Chen untuk mengelola tujuh perisu cubus. Tampaknya sekarang hanya Ye Chen yang mampu mengelola ketujuh orang itu. Cui, ayo pergi ke tanah surga mawar merah. Ye Chen membawa Cisui ke tanah surga mawar merah. Ayo, sebelum itu aku akan memanggil beberapa murid inti untuk berjaga di sekitar festival. Cisui menganduk, dia akan mengirim murid inti yang ada di sana untuk berjaga di sekitar festival. Cisui berusaha berhati-hati jika terjadi sesuatu yang buruk. Dia tidak ingin mengambil risiko di tempat yang dipenuhi oleh orang-orang kuat yang mungkin mengincar mereka. Ye Chen memberi Cisui waktu. Dia memberi Cisui waktu untuk membuat persiapan. Setelah semua persiapan cukup, Cisui mengundang Ye Chen dan tujuh perisu cubus untuk pergi sekarang. Ye Chen, Cisui dan anggota tujuh perisu cubus menuju tanah surga mawar merah. Karena Ye Chen masih di tempat ini untuk pertama kalinya, Cisui adalah orang yang memimpin. Dia memimpin semua orang menuju tanah surga mawar merah. Setelah beberapa saat perjalanan mereka tiba di dekat tanah surga mawar merah, ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa sudah ada. Banyak orang berkumpul di dekat tanah surga mawar merah. Jadi itu tanah surga mawar merah. Ye Chen melihat tanah besar yang mengambang di langit. Di sekitar tanah itu ada penghalang besar dan sangat kuat. Penghalang ini pasti sangat sulit untuk ditembus. Suamiku, ini tanah surga mawar merah. Tanah surga mawar merah hanya memiliki satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Itu untuk menghindari orang yang mencoba mencari masalah. Cisui memberitahu Ye Chen bahwa Red Rose Heaven Land memiliki satu jalan masuk dan keluar. Ini membuat orang berpikir dua kali jika ingin membuat kekacauan di Red Rose Heaven Land. Um, Ye Chen mengangguk. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Cisui. Sepertinya tanah surga mawar merah bukanlah tempat yang mudah untuk dipusingkan. Apakah kita akan langsung masuk atau kita akan menikmati di luar dulu? Cisui bertanya pada Ye Chen, apakah mereka akan masuk ke dalam atau mereka akan berjalan-jalan di luar dulu? Kenapa kita tidak jalan-jalan di luar dulu? Ye Chen mengajak Cisui dan yang lainnya berjalan-jalan di sekitar tempat ini. Maukah kamu pergi berkencan dengan kami? Kata Seven Fairy Sucubus kepada Ye Chen. Apa yang Ye Chen katakan adalah kencan? Terserah kalian, Ye Chen tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia membiarkan mereka menafsirkan apa yang dia inginkan. Kalau begitu ayo pergi. Ciyung, Cinan, Cibai, Ciu, Cimaya, Cirong, Cirou sangat bersemangat. Mereka menyeret Ye Chen berkeliling. Mereka terlihat sangat bersemangat. Cisui menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tujuh peri Sucubus begitu bersemangat dan bersemangat. Ye Chen diseret. Mereka mencari beberapa toko dan tempat yang bagus. Festival ini sangat besar, setidaknya hampir seukuran kota besar. Di festival ada banyak barang dan barang bagus, bahkan ada budak yang dijual di beberapa tempat. Suamiku, apakah kamu tertarik pada mereka? Cisui melihat ke arah di mana mata Ye Chen melihat. Dia melihat Ye Chen yang sedang melihat budak yang dijual. Tidak, aku hanya ingin melihat mereka. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik dengan hal semacam ini. Ye Chen memandang para budak. Dia melihat bahwa mereka terlihat sangat bersemangat ketika mereka dijual kepada orang lain. Hei, kenapa mereka terlihat bersemangat? Ye Chen bertanya kepada Cisui dan yang lainnya. Mengapa para budak itu terlihat seperti menjajakan diri mereka sendiri? Mereka mencari tuan yang cocok untuk mereka. Mereka ingin mencari kehidupan yang layak, kata Cisui kepada Ye Chen. Cisui menjelaskan kepada Ye Chen mengapa para budak terlihat sangat antusias dengan masalah ini. Itu karena mereka berusaha menemukan tuan yang lebih layak untuk mereka tinggali. Hmm, jadi seperti itu, Ye Chen mengangguk. Sepertinya mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Ye Chen berharap mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Saat ini hanya itu yang bisa dilakukan Ye Chen. Ye Chen berkeliling. Dia mencari sesuatu yang bisa diaminati. Ye Chen tidak lupa bersenang-senang dengan Seven Fairy Suchubus. Ye Chen membiarkan mereka semua bersenang-senang sesuka hati. Cisui dan Seven Fairy Suchubus sangat bahagia. Mereka belum pernah sebahagia ini dalam hidup mereka. Perasaan bahagia ini begitu indah. Tuan, ada sesuatu yang bagus di sana. Cuyue Chan tiba-tiba memberitahu Ye Chen bahwa ada sesuatu yang baik di kejauhan. Di mana, Ye Chen segera bertanya kepada Cuyue Chan. Di mana hal baik yang baru saja dikatakan Cuyue Chan. Di sana, cepat pergi. Cuyue Chan menyuruh Ye Chen untuk segera pergi dan melihat. Ye Chen tidak membuang waktu. Dia segera pergi ke tempat yang dikatakan Cuyue Chan. Ketika Ye Chen tiba, Ye Chen menemukan toko kuno dengan beberapa barang. Antik, apakah ini tempatnya? Ye Chen bertanya kepada Cuyue Chan. Ye Chen melihat ada banyak barang antik yang dijual di tempat ini. Itu benar, kamu melihat kubus itu. Cuyue Chan menunjuk ke sebuah kubus tidak jauh dari tempat Ye Chen berdiri. Ye Chen segera melihat objek yang ditunjuk Cuyue Chan. Ketika Ye Chen melihat objek yang ditunjuk Cuyue Chan. Ye Chen menemukan besi berbentuk kubus dengan beberapa pola yang rumit dan membingungkan. Apa itu? Ye Chen mencoba mencari tahu apa itu. Dia tidak memiliki informasi tentang hal ini. Apakah kamu tahu apa itu? Ye Chen bertanya kepada Cuyue Chan. Mungkin saja Cuyue Chan tahu apa itu. Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Bagiku itu seperti sebuah kotak. Jawab Cuyue Chan kepada Ye Chen. Cuyue Chan berkata dengan ragu. Dia tidak yakin dengan benda apa yang ada di dalam benda itu. Kalau begitu aku akan memeriksanya sendiri. Melihat bahwa Cuyue Chan tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ye Chen memutuskan untuk menggunakan mata dewa. Ye Chen menggunakan mata dewa. Dia menggunakan mata dewa untuk melihat apa yang ada di dalam balok. Ye Chen mengintip ke dalam kubus besi. Ketika Ye Chen mencoba mengintip isi di dalam kubus besi. Ye Chen melihat jurang gelap yang sangat dalam. Jurang yang gelap sepertinya tidak ada habisnya. Apa itu tadi? Ye Chen segera menarik matanya. Dia tidak mengintip ke dalam kubus besi. Hem, sangat misterius. Cuyue Chan merasa bahwa balok besi itu sangat misterius. Bahkan mata dewa tidak bisa melihatnya. Sebenarnya apa yang tersimpan di dalam benda itu? Pasti sesuatu yang luar biasa. Cuyue Chan bisa merasakannya. Tuan, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Seorang wanita tua datang. Dia adalah pemilik toko barang antik yang ada di tempat ini. Bibi, aku ingin mencari sesuatu. Bolehkah aku melihat? Kata Ye Chen kepada wanita tua yang memiliki toko ini. Tentu saja. Tolong temukan apa yang kamu suka. Wanita tua itu meminta Ye Chen untuk mencari hal yang disukainya. Ye Chen berputar-putar di sekitar toko. Dia melihat apakah ada sesuatu yang benar-benar bagus di tempat ini atau tidak. Setelah mencari beberapa saat dan tidak menemukan yang bagus, Ye Chen akhirnya menuju ke tempat kubus itu berada. Berapa barang ini? Ye Chen mengangkat kubus besi. Dia bertanya berapa harga kubus besi. Harganya 5.000 Divine Red Profound Crystals. Penjual memberi tahu harga barang di tangan Ye Chen. 5.000 kristal mendalam merah surgawi. Ye Chen tidak menyangka bahwa kubus ini akan sangat mahal. Jauh lebih mahal dari yang dia bayangkan. Bisakah ini tidak kurang? Ye Chen bertanya pada wanita tua itu. Ye Chen merasa ini sangat mahal. Tidak, kata wanita tua itu kepada Ye Chen. Nyonya tua, bagaimana kamu bisa menjual sesuatu dengan harga setinggi itu? Chisui datang. Dia datang dan membantu Ye Chen. Wanita tua itu ternganga ketika dia melihat Chisui. Dia mulai berkeringat ketika dia melihat Chisui datang dan membantu Ye Chen. Chisui datang untuk membantu Ye Chen. Dia tidak bisa membiarkan wanita tua itu mencoba menipu Ye Chen. Nyonya sucubus. Apa yang Anda butuhkan di toko kecil saya? Wanita tua itu tampak sangat menghormati Chisui. Lebih tepatnya dia sangat takut pada Chisui. Apakah kamu mencoba menipu seseorang? Chisui bertanya pada wanita tua itu. Chisui menatap wanita tua itu dengan tatapan yang sangat tajam dan menusuk. Tidak, aku tidak bermaksud melakukan itu. Wanita tua itu mulai panik. Sepertinya niatnya untuk menipu Ye Chen telah ditemukan oleh Chisui. Ketika wanita tua itu melihat Ye Chen, dia segera tahu bahwa Ye Chen adalah orang kaya. Jadi dia memutuskan untuk menaikkan harga Ye Chen. Tanpa diduga Chisui akan datang dan membantu Ye Chen. Hal ini membuat wanita tua itu sangat panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Katakan berapa harganya sebenarnya, Chisui bertanya tentang harga asli barang itu. Tidak terlalu mahal, harga aslinya sekitar 500 Divine Red Profound Crystal. Wanita tua itu memberi tahu Chisui bahwa harga asli barang yang dijual adalah sekitar 500 Divine Red Profound Crystal. Apakah kubus besi bernilai sebanyak itu? Chisui tidak menyangka bahwa nilai asli kubus itu masih begitu mahal. Ini adalah barang yang sangat istimewa, ini adalah besi yang sangat kuat, hampir tidak bisa dihancurkan, bahkan dengan metode apapun. Wanita tua itu berkata bahwa besi di tangan Ye Chen sangat kuat, hampir tidak bisa dihancurkan. Benarkah itu, Chisui mengambil kubus di tangan Ye Chen, dia mulai menggunakan kekuatan petirnya untuk menggores kubus. Ketika Chisui menggunakan petirnya yang dalam, tidak ada yang terjadi, Chisui bahkan tidak bisa menggores kubus ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Chisui tidak menyangka bahwa kubus ini begitu kuat, mampu menahan sambaran petirnya. Aku tidak berbohong padamu, kan? Wanita tua itu berkata kepada Chisui, kali ini dia tidak berbohong kepada Chisui. Chisui melihat bahwa kali ini wanita tua itu tidak berbohong, kubus ini terbuat dari bahan yang cukup kuat dan sulit untuk dipatahkan. Ye Chen melihat apa yang dilakukan Chisui, dia melihat bahwa serangan Chisui tidak berpengaruh pada kubus. Meskipun Chisui sudah sangat kuat, ditambah sekarang dia telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi berkat berhubungan dengan Ye Chen, tetapi Chisui masih tidak dapat menggores kubus. Sepertinya aku harus mendapatkan benda ini, Ye Chen harus mendapatkan benda ini, dia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang misterius seperti ini. Kubus ini pasti memegang sesuatu, Ye Chen sangat percaya bahwa itu menyimpan sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Oke, aku akan mengambil ini. Ye Chen membayar harga kubus, dia memberikan Divine Red Profound Crystal kepada wanita tua itu. Terima kasih banyak, wanita tua itu berterima kasih kepada Ye Chen, dia bersyukur bahwa Ye Chen telah membelikan ini untuknya. Lain kali jangan lakukan penipuan seperti itu lagi, sebelum pergi, Ye Chen tidak lupa mengingatkan wanita tua itu untuk tidak melakukan sesuatu yang curang. Aku akan mengingat ini, wanita tua itu mengangguk, dia akan mengingat apa yang dikatakan Ye Chen. Ayo pergi, Ye Chen membawa Chisui pergi dari tempat ini. Chisui hanya pergi bersama Ye Chen, dia tidak tahu sama sekali mengapa Ye Chen bersikeras membeli barang ini, meskipun harga barang ini bisa dikatakan murah, sangat mahal untuk ukuran kubus. Mengapa kamu memutuskan untuk membeli sesuatu seperti itu? Setelah beberapa saat, Chisui bertanya kepada Ye Chen, dia bertanya mengapa Ye Chen terus membeli barang itu. Apakah kamu tidak melihat ada sesuatu yang aneh tentang ini? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat menggaruk benda ini, jadi ini pasti sesuatu yang hebat, jawab Ye Chen. Chisui mengangguk, kubus di tangan Ye Chen memang aneh, Chisui sendiri bahkan tidak bisa menggores kubus itu. Ada apa sebenarnya? Kau tahu? Chisui bertanya apa kubus itu? Ye Chen mungkin tahu sesuatu tentang itu. Jujur aku tidak tahu, aku akan mencari tahu nanti, Ye Chen juga masih tidak tahu, tapi nanti Ye Chen akan mengetahui apa kubus di tangannya ini. Ye Chen penasaran dengan isi di dalamnya, kubus. Dari nada suara Ye Chen, Chisui bisa yakin bahwa Ye Chen juga tidak terlalu tahu tentang itu, kemungkinan besar Ye Chen akan mengetahuinya nanti. Ye Chen dan Chisui pergi menemui tujuh perisu cubus. Tujuh perisu cubus kebetulan telah memesan tempat makan mewah di festival ini. Di sini, ketika Ye Chen dan Chisui tiba, Cimaya memberi isyarat kepada Ye Chen dan Chisui. Melihat ini, Ye Chen dan Chisui datang dan duduk di meja yang telah mereka pesan. Kebetulan sudah banyak makanan di atas meja, mereka bisa langsung menyantapnya sesuka hati. Ye Chen memutuskan untuk makan, dia menikmati makan bersama dengan Chisui dan anggota dari tujuh perisu cubus. Apa yang dilakukan Ye Chen mengundang beberapa tatapan, beberapa orang memandang Ye Chen dengan tatapan aneh. Bagaimana bisa Ye Chen duduk bersama Chisui dan tujuh perisu cubus? Itu adalah sesuatu yang sulit diterima oleh kebanyakan orang di tempat ini. Di alam bintang mawar putih semua orang secara alami mengenal Chisui dan tujuh perisu cubus. Mereka adalah sekelompok wanita yang tidak mudah diprovokasi, sehingga tidak banyak pria yang berani mendekati Chisui dan tujuh perisu cubus. Ye Chen mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ye Chen tidak ingin diganggu oleh hal-hal sepele seperti ini. Hei, pernahkah kamu mendengar desas-desus yang beredar? Nanti akan ada lelang wanita yang sangat cantik. Aku mendengar kecantikannya luar biasa sampai-sampai membuat pria kuat bertekuk lutut. Ada beberapa percakapan di sekitar, orang-orang ini berbicara tentang seorang wanita yang akan dilelang. Apakah itu mungkin? Apakah benar-benar ada wanita yang bisa melakukan itu? Beberapa orang tidak percaya rumor yang mereka dengar, mereka tidak percaya rumor yang tidak mungkin dipercaya. Apakah Anda meremehkan saya? Berita ini sangat akurat, saya jamin itu 80% akurat. Saya mendengar ini dari salah satu penanggung jawab pelelangan, kata pria di sebelah rekannya. Lalu kenapa kita tidak melihat dan jika itu masalahnya, maka kita bisa bergabung. Karena berita ini 80% akurat, kemudian rekan-rekan di sekitar ingin melihat dan berpartisipasi dalam penawaran. Kamu pikir mudah untuk mendapatkan yang seperti ini? Dengarkan ini, harga awal sangat tinggi. Bahkan aku yakin tabunganmu saja tidak akan cukup untuk harga awal. Pria ini mencibir pada pasangannya, di sana tidak mungkin mereka bisa ambil bagian dalam acara besar yang melibatkan orang-orang besar dan orang berpengaruh. Kamu benar juga, kami hanya tokoh kecil, dibandingkan dengan orang-orang dari sekte dan klan besar. Kami tidak mungkin menang. Mereka mengakui bahwa mereka tidak layak dibandingkan dengan orang-orang dari latar belakang yang baik. Sui? Maksudmu gadis budak yang berharga itu? Ye Chen bertanya pada Chi Sui siapa yang ada di dekatnya. Chi Sui juga mendengarkan apa yang baru saja dikatakan orang-orang di sekitarnya. Mereka sedang mendiskusikan pelelangan yang akan diadakan. Aku tidak tahu, sangat jarang budak menjadi hal yang paling istimewa. Chi Sui tidak yakin, dia tidak yakin apakah yang dikatakan itu benar. Kita hanya bisa menunggu pelelangan diadakan. Chi Sui berkata bahwa mereka hanya bisa menunggu. Itu benar, ayo masuk ke tanah surga mawar merah. Chi Bai mengundang semua orang untuk memasuki tanah surga mawar merah, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mereka semua bersenang-senang, jadi sekaranglah saatnya untuk serius dan memasuki tanah surga mawar merah. Ayo selesaikan ini dan pergi ke Red Rose Heaven Land. Ye Chen setuju, sudah waktunya untuk memasuki tanah surga mawar merah. Ye Chen ingin tahu seperti apa tanah surga mawar merah itu, apakah itu tempat yang sangat bagus atau hanya omong kosong belaka. Ye Chen dan para wanita mulai menikmati makanan mereka. Mereka tampaknya sangat menikmati makanan ini. Setelah selesai, mereka semua langsung menuju pintu masuk Red Rose Heaven Land. Silahkan masuk, saat Ye Chen sudah di depan pintu masuk, Ye Chen langsung disambut masuk oleh para penjaga yang hadir. Alasan Ye Chen begitu mudah diizinkan masuk adalah karena Ye Chen datang dengan Chi Sui. Jika Ye Chen tidak datang dengan Chi Sui, maka kemungkinan besar Ye Chen tidak akan dengan mudah memasuki Red Rose Heaven Land. Mampu mendapatkan akses ke pemuda seperti itu, Ye Chen dan yang lainnya masuk ke dalam. Pintu masuk ke Red Rose Heaven Land adalah sebuah portal, jadi Ye Chen, Chi Sui dan yang lainnya harus melewati portal untuk memasuki Red Rose Heaven Land. Setelah melewati portal, Ye Chen disambut oleh pemandangan yang sangat bagus. Dia melihat tempat yang sangat mewah yang dipenuhi dengan interior yang sangat menakjubkan. Tempat ini penuh dengan orang, ada orang yang bersenang-senang dengan nyonya rumah dan menikmati waktu mereka dengan teman sebayanya. Ye Chen memandang orang-orang yang ada di sekitar, Ye Chen berusaha mencari tahu orang-orang yang hadir di tempat ini. Ketika Ye Chen melihat sekeliling, Ye Chen menemukan bahwa ada sekelompok wanita dengan penampilan yang sangat berani. Dapat dikatakan bahwa mereka mengenakan beberapa potong kain di tubuh mereka. Kultivasi mereka cukup tinggi, mereka jelas bukan wanita penghibur. Ye Chen melihat bahwa kelompok wanita ini bukanlah pekerja yang bekerja di tanah surga mawar merah. Ketika Ye Chen tiba, sekelompok wanita dengan pakaian tebal segera mengalihkan perhatian mereka ke Ye Chen. Mereka menatap Ye Chen dengan tatapan aneh. Fiksen itu, beraninya mereka menatap adik laki-laki dengan cara seperti itu. Chi Sui tidak suka ketika dia melihat ini. Sui, kelompok itu, apakah kamu mengenal mereka? Ye Chen menunjuk sekelompok wanita dengan penampilan yang sangat i. Oh, Fiksen itu, mereka adalah kelompok dari sekte taman kebebasan. Mereka bisa dikatakan saingan yang sering mencari masalah dengan kita. Chi Sui memberi tahu tentang kelompok wanita yang sangat pemberani ini. Oh, jadi kamu punya masalah dengan mereka? Ye Chen baru tahu bahwa Chi Sui punya masalah dengan sekte taman kebebasan. Aku tidak masalah dengan mereka, hanya saja mereka sering mencari masalah saat kita berada di tempat yang sama. Chi Sui berkata kepada Ye Chen. Bukankah itu sama? Ye Chen berkata kepada Chi Sui, bagi Ye Chen apa yang dikatakan Chi Sui adalah hal yang sama, intinya kedua belah pihak memiliki permusuhan. Ngelnya, sepertinya mereka mencoba melakukan sesuatu pada Ye Chen, lihat mata mereka. Chi Yung melihat tatapan yang diberikan oleh kelompok dari sekte taman kebebasan. Jika mereka berani main-main, maka mereka akan membayarnya. Chi Sui tidak suka ini, jika mereka mencoba mencari masalah akan ada pertempuran di tempat ini. Bukan hanya Chi Sui yang sepertinya tidak menyukai grup dari sekte taman kebebasan, ternyata tujuh perisucubus juga tidak menyukai grup dari sekte taman kebebasan. Kelompok sekte taman kebebasan terdiri dari wanita dan beberapa pria, tampaknya ini adalah sekte kultivasi ganda yang sangat bebas. Ye Chen memperkirakan ini dari cara mereka berpakaian, jujur cara wanita dari Freedom Garden Sek sangat berani. Mereka hanya mengenakan pakaian yang ringan dan memperlihatkan tubuh mereka, daripada memanggil mereka pakaian, Ye Chen lebih suka memanggil mereka pakaian dalam. Lihat itu, Chi Sui dari Heaven Dream Sek membawa pria yang sangat tampan, menurutmu siapa pria itu? Kelompok wanita dari Freedom Garden Sekte segera membahas siapa Ye Chen, jelas mereka semua tertarik pada Ye Chen. Tidak aneh jika mereka langsung tertarik pada Ye Chen, sebagian besar wanita di sini juga mulai memandang Ye Chen dengan tatapan aneh, mereka semua ingin mencoba mendekati Ye Chen. Sebagian besar wanita yang hadir di tempat ini adalah mereka yang mengembangkan teknik kultivasi ganda, jadi tidak aneh jika pikiran mereka menjadi sangat berani. Apakah kita perlu menculiknya dari tangan Chi Sui? Salah satu wanita dari Freedom Garden Sekte ingin mencuri Ye Chen dari tangan Chi Sui. Itu ide yang bagus, dia bisa membuat mainan yang bagus, wanita lain dengan cepat setuju, mereka tampak tidak sabar untuk menculik Ye Chen dari tangan Chi Sui. Kalian, apa yang kamu rencanakan? Jangan lakukan hal aneh, kelompok pria langsung menentang apa yang dilakukan kelompok wanita. Apakah kalian punya masalah dengan itu? Lagi pula kenapa kamu membela para wanita dari Heaven Dream Sekte? Apakah kamu tertarik pada mereka? Sekelompok wanita tidak puas ketika mereka melihat sekelompok pria yang mencoba menghentikan apa yang ingin mereka lakukan. Rombongan laki-laki tampak terdiam mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok perempuan. Jelas sekali para pria itu terlihat tertarik ketika mereka melihat Chi Sui dan tujuh perisucubus, mereka terlihat sangat menggoda. Masing-masing kelompok ini adalah tetua, jadi arah pembicaraan mereka tampak berani. Itu karena mereka memiliki posisi dan kekuatan besar di dalam Sekte Taman Kebebasan. Ayo pergi! Chi Sui membawa Ye Chen pergi, instingnya merasakan sesuatu yang buruk. Pergi ke mana? Ye Chen bertanya kepada Chi Sui, meskipun ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat, mengapa Chi Sui malah ingin pergi? Ayo pergi ke tempat perjudian batu, pertemuan dan pelelangan mungkin tidak akan dimulai dalam waktu dekat. Ayo cari beberapa kristal yang dalam sedikit. Chi Sui menyarankan kepada Ye Chen untuk melakukan pertaruhan batu. Menarik! Ayo pergi! Ye Chen tertarik ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan Chi Sui. Dia ingin tahu seperti apa judi di tanah surga mawar merah itu. Chi Sui dan Ye Chen menuju ke tempat perjudian batu, sementara tujuh perisucubus tetap di sini untuk mengamati setiap gerakan orang-orang di tempat ini. Chi Sui tidak mungkin meninggalkan orang-orang ini tanpa pengawasan. Chi Sui harus memastikan apa yang dilakukan orang-orang kuat ini. Itulah mengapa Chi Sui menyuruh tujuh perisucubus untuk tetap tinggal dan berbaur di antara orang-orang untuk mencari informasi yang berguna bagi Sekte. Ye Chen dan Chi Sui menuju ke tempat perjudian batu, mereka berdua pergi ke sebuah bangunan khusus yang berisi banyak batu. Di tempat ini banyak terdapat bebatuan, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran sangat besar. Ye Chen melihat ke setiap batu di tempat ini, dia merasa bahwa batu yang digunakan bukan batu biasa. Ye Chen bisa merasakan bahwa sulit untuk melihat apa yang ada di dalam batu itu. Oh Chi Sui, kamu datang juga, kupikir kamu tidak datang ke acara ini. Seorang wanita dan seorang pria datang ke Chi Sui dan Ye Chen. Wanita yang datang adalah seorang milf dengan tubuh yang cantik, dia penuh dengan pesona yang menggoda, sedangkan di sampingnya ada seorang pria yang memiliki penampilan gagah. Ye Chen benar-benar tidak terbiasa dengan keduanya, sepertinya mereka berdua adalah kenalan Chi Sui. Jadi kalian berdua sudah ada di sini. Chi Sui menjawab kata-kata keduanya, dia menatap mereka berdua dengan tatapan bertanya. Hahaha, kamu masih sama seperti biasanya, tidak pernah berubah saat kita bertemu. Kedua orang itu tertawa melihat jawaban Chi Sui. Mereka adalah patriark dan matriark dari Sekte Taman Kebebasan. Chi Sui segera menjelaskan siapa dua orang yang tiba-tiba datang ke arah mereka. Oh, jadi mereka adalah pemimpin Sekte Taman Kebebasan. Ye Chen sekarang tahu siapa kedua orang ini, ternyata mereka berdua adalah pemimpin Sekte Taman Kebebasan. Apakah kamu datang untuk mencoba keberuntunganmu? Patriark Sekte Taman Kebebasan bertanya pada Chi Sui. Tentu saja, aku mencoba peruntunganku. Chi Sui tentu saja datang untuk bermain. Mengapa dia datang ke sini jika hanya untuk menonton? Bagus, aku harap kamu tidak kehilangan banyak, ku dengar kamu kehilangan. Cukup banyak batu di masa lalu, kata matriark dengan nada menghina. Wajah Chi Sui sedikit tidak senang ketika mendengar ini, sepertinya Chi Sui tidak menyukai kata-kata matriark. Mulut wanita ini masih menyebalkan seperti biasanya. Chi Sui memandang matriark di depannya, Chi Sui tampak seperti dia telah bertemu musuh bebu yutannya. Hubungan antara Sekte Kultivasi Ganda tampaknya tidak terlalu cocok. Ye Chen melihat bahwa hubungan antara Sekte Kultivasi Ganda tidak terlalu baik. Aku seperti ini, apakah kamu punya masalah dengan ini? Matriark Sekte Taman Kebebasan berkata kepada Chi Sui. Zin Mi ada apa dengan nadamu itu? Apakah kamu ingin mencari masalah denganku? Chi Sui tidak mundur, dia berkata kepada wanita di depannya ini. Nama matriark Freedom Garden Sekte adalah Sao Zin Mi, sedangkan nama patriark adalah Santia Ye. Apakah kamu ingin bertarung? Mari kita selesaikan masalah ini di arena. Sao Zin Mi malah menantang Chi Sui. Dia sepertinya tidak takut pada Chi Sui. Jadi kamu ingin bertarung? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan dengan senang hati menemanimu dan memberimu sedikit pelajaran. Chi Sui cukup gatal. Dia ingin memberi Sao Zin Mi beberapa pukulan. Sudahlah, kenapa kamu malah berkelahi? Tujuan kami di sini bukan untuk itu. Melihat situasi memanas antara Chi Sui dan Sao Zin Mi, Ye Chen memutuskan untuk menenangkan Chi Sui. Ya, kamu benar. Kami di sini untuk bersenang-senang. Mengapa aku terbawa oleh kata-kata wanita tua ini? Chi Sui setuju dengan apa yang dikatakan Ye Chen. Dia seharusnya tidak terpengaruh oleh kata-kata wanita tua itu. Nyonya tua, Sao Zin Mi tampak tidak senang ketika mendengar apa yang dikatakan Chi Sui. Dia paling tidak suka ketika seseorang berani memanggilnya wanita tua. Melihat sosok Sao Zin Mi, dia masih terlihat seperti seorang wanita berusia 30 tahun. Dia masih mempertahankan penampilan yang bagus dan bisa merayu seorang pria dengan mudah. Jadi bagaimana Sao Zin Mi bisa menerima ketika seseorang mengatakan sesuatu seperti ini? Tunggu sebentar, siapa orang di samping Chi Sui, dia juga cukup baik. Sao Zin Mi memperhatikan bahwa Ye Chen juga terlihat cukup baik. Ayo pergi, Chi Sui membawa Ye Chen pergi. Ayo pergi dan ambil batu untuk melihat kehancuran yang mereka dapatkan. Ye Chen dan Chi Sui pergi, mereka berdua pergi dari sisi Sao Zin Mi dan Santia Ye. Aku tidak menyangka kamu akan lari. Melihat Chi Sui melarikan diri, Sao Zin Mi memutuskan untuk mencemohnya. Sayang sekali Chi Sui tidak mendengarkan apa yang dikatakan Sao Zin Mi. Dia memilih untuk mengabaikan kata-kata Sao Zin Mi. Sao Zin Mi semakin marah saat melihat ini. Dia terlihat sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Chi Sui. Sucubus yang menyebalkan itu, lihat saja dirimu. Sao Zin Mi menggertakkan giginya. Ekspresinya terlihat sedikit jelek saat dia marah. Kenapa kamu tidak membantuku? Sao Zin Mi marah pada Santia Ye. Bagaimana mungkin Santia Ye tidak menahan diri ketika dia berdebat dengan Chi Sui? Kenapa kau menyalahkanku? Bukankah itu masalahmu? Jangan bawa aku ke urusan wanita. Urusanmu terlihat begitu rumit. Kata Santia Ye untuk tidak menyeretnya ke dalam masalah. Dia tidak suka diseret ke dalam masalah rumit antara Chi Sui dan Sao Zin Mi. Bagi Santia Ye masalah mereka berdua sangat merepotkan. Kamu, lihat bagaimana aku akan menggendongmu di tempat tidur. Mendengar jawaban Santia Ye, Sao Zin Mi sepertinya semakin marah. Wanita ini benar-benar mulai kehilangan kendali. Ayo ikuti mereka. Aku tidak akan membiarkan wanita itu bersenang-senang. Sao Zin Mi tidak akan membiarkan Chi Sui bersenang-senang. Santia Ye ikut-ikutan saja. Dia tidak berniat terlalu ikut campur dalam pertarungan antara Sao Zin Mi dan Chi Sui. Tidak ada yang baik dari pertarungan dua. Wanita ini, Ye Chen dan Chi Sui mulai melihat-lihat. Mereka mencoba menemukan batu yang berisi kristal yang sangat berharga. Batu-batu di tempat ini dikategorikan berdasarkan bentuk, ukuran, dan jenis batu. Semakin bagus batunya, semakin mahal harganya. Mari kita mulai dengan yang kecil. Chi Sui berkata untuk memulai dengan batu yang tidak terlalu besar, agar tidak kehilangan banyak uang. Itu ide yang bagus, aku akan mencoba mengambilnya. Ye Chen setuju, dia tidak ingin buru-buru pergi dan mencari batu besar dengan ukuran yang cukup besar. Ye Chen dan Chi Sui mulai mencari batu, mereka berdua mencari bersama dengan orang lain yang berada di tempat ini. Karena batu kecil lebih murah, harga batu di sini berkisar antara puluhan hingga ratusan Divine Red Profound Crystal. Batu yang disiapkan kali ini bisa dikatakan untuk tamu dengan posisi tinggi, jadi tidak aneh jika harganya sangat mahal. Harga semacam ini tidak mahal untuk orang kuat, itu juga sangat murah untuk orang yang tinggal di bintang peringkat tinggi. Ye Chen memiliki mata dewa, jadi dia bisa melihat di balik batu yang ada di tempat ini. Menarik, Ye Chen cukup tertarik ketika dia melihat isi di dalam batu, dia melihat ada beberapa gumpalan, kristal mendalam ungu, kristal mendalam merah surgawi dan bahkan beberapa kristal pelangi surgawi. Menarik, mungkin aku harus mendapatkan semua ini, Ye Chen merasa bahwa dia harus mendapatkan semua ini. Ye Chen akan berusaha untuk tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu curiga pada orang lain, dia tidak boleh menunjukkan kekuatan mata dewa yang dia miliki. Di sisi lain Chi Sui terlihat bingung, dia terlihat bingung saat memilih batu mana yang akan dibelinya. Chi Sui tertarik dengan game ini, tapi terkadang dia sangat tidak beruntung dan akhirnya mendapatkan Purple Profound Crystals. Saat Chi Sui bingung, Ye Chen sudah selesai memiliki batu yang akan dia beli. Sangat cepat, Chi Sui tidak menyangka bahwa Ye Chen akan memilih begitu cepat. Kenapa lama sekali? Apakah kau butuh bantuan? Ye Chen bertanya pada Chi Sui, kamu sangat cepat, tidakkah kamu perlu mengamati sebelum membeli? Chi Sui bertanya pada Ye Chen, saya percaya pada keberuntungan saya. Ye Chen berkata bahwa dia percaya pada keberuntungannya. Hahaha Chi Sui, bukankah lelaki tampan yang kau bawa sedikit bodoh? Sao Xin Mi datang, dia datang untuk mengejek Ye Chen. Wanita tua ini lagi, mengapa kamu mengikuti kami? Chi Sui langsung memasang wajah tidak puas saat melihat kedatangan orang yang menyebalkan itu. Siapa yang mengikutimu? Dari awal kami ingin bersenang-senang di tempat ini. Sao Xin Mi langsung menyangkal apa yang dikatakan Chi Sui. Dia tidak ingin Chi Sui salah paham dengan apa yang sedang terjadi. Aku tidak percaya kata-kata wanita sepertimu. Chi Sui tidak mudah mempercayai kata-kata Sao Xin Mi. Dia tidak percaya lagi dengan kata-kata yang keluar dari mulut wanita ini. Terserah kamu kalau tidak percaya, itu bukan urusanku. Sao Xin Mi dengan mudah menjawab Chi Sui. Dia tidak mau membuang kata-kata dengan Sao Xin Mi. Hem, Chi Sui mendengus dingin. Dia sepertinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sao Xin Mi. Hei nak, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu mencoba menggunakan keberuntunganmu? Apakah kamu bercanda di sini? Jika kamu seperti itu, kamu mungkin akan menghabiskan uang milik wanita di sampingmu itu. Sao Xin Mi tiba-tiba berkata kepada Ye Chen. Dia berkata bahwa Ye Chen mungkin akan menghabiskan uang Chi Sui. Tidak masalah, Sui punya banyak uang. Jadi tidak apa-apa untuk menghabiskan apa yang dia miliki. Ye Chen menjawab kata-kata Sao Xin Mi. Dia mengatakan bahwa dia akan menghabiskan. Garis bawah, Chi Sui tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Dia tampak bingung dengan apa yang dikatakan Ye. Chen, kata-kata Ye Chen jelas merupakan provokasi. Dia sengaja memprovokasi Sao Xin Mi. Chi Sui, dari mana kamu mendapatkan orang ini? Dia terlihat sangat imut. Sao Xin Mi tertawa. Dia menertawakan Chi Sui yang membawa Ye Chen ke tempat seperti ini. Kami hanya ingin bersenang-senang. Jadi apa masalahmu? Jika kamu tidak ingin bersenang-senang, lebih baik kamu pergi dari sini sekarang. Chi Sui menyuruh Sao Xin Mi untuk meninggalkan tempat ini. Sudah ku bilang bahwa aku datang ke sini untuk bersenang-senang. Jika kamu tidak percaya, lihat ini baik-baik. Sao Xin Mi bertepuk tangan. Setelah dia bertepuk tangan, seorang pria menghampiri Sao Xin Mi. Chi Sui, ini Tuan Dong. Dia ahli dalam perjudian batu. Kemampuan penilaiannya adalah yang terbaik di tempat ini. Sao Xin Mi memperkenalkan orang yang baru saja dia panggil. Dia memberitahu Chi Sui bahwa pria ini adalah penjudi batu. Dengan seseorang seperti Master Dong, tingkat kemenangan Sao Xin Mi akan meningkat pesat. Apakah kamu berani bertarung dengan kami? Sao Xin Mi memberikan tantangan kepada Chi Sui. Dia berkata bahwa dia ingin bertarung dengan Chi Sui. Siapapun yang mendapatkan hadiah terbanyak saat berjudi batu akan menjadi pemenangnya. Sao Xin Mi tersenyum. Dia tersenyum penuh kemenangan. Jelas kemenangan ini akan menjadi miliknya. Wanita tua ini menyewa seorang ahli untuk membantunya. Chi Sui tidak senang ketika dia mendengar ini. Dengan seorang ahli di sekitar, dia mungkin tidak akan memiliki terlalu banyak peluang untuk menang. Oke ayo main. Mendengar tantangan Sao Xin Mi, Ye Chen memutuskan untuk menerimanya. Adik kecil, apa yang kamu lakukan? Chi Sui tidak menyangka bahwa Ye Chen akan segera menerima tantangan Sao Xin Mi. Wah, mari kita bersenang-senang dengan wanita ini. Aku tidak sabar untuk melihat kemampuan apa yang dia miliki, kata Ye Chen kepada Chi Sui. Apakah kamu tidak melihat ahli di sampingnya? Dia cukup ahli dalam judi batu, sehingga akan sangat sulit untuk mengalahkannya, kata Chi Sui kepada Ye Chen. Apa? Maksudmu pria yang tidak berguna itu? Itu masalah mudah serahkan saja padaku, kata Ye Chen pada Chi Sui. Ye Chen sangat percaya diri dengan kemampuannya, jadi tidak mengherankan jika dia tidak takut pada pria bernama Master Dong. Tuan Dong memandang Ye Chen, dia merasa terhina ketika dia diremehkan oleh Ye Chen. Chi Sui, adik laki-laki tampan ini cukup berani, sepertinya dia punya nyali besar. Sao Xin Mi berkata kepada Chi Sui, Sao Xin Mi melihat bahwa Ye Chen memiliki nyali yang cukup besar untuk menantangnya. Ada apa? Apa kamu takut? Karena situasinya sudah seperti ini, Chi Sui tidak punya pilihan selain menantang Sao Xin Mi. Chi Sui cukup percaya pada Ye Chen. Oh, ya, kamu sangat percaya diri. Sao Xin Mi melihat bagaimana Chi Sui tiba-tiba menjadi begitu percaya diri. Sepertinya ini akan menjadi hal yang menarik. Jika kamu kalah dalam pertempuran nanti, aku akan membawa adik laki-laki itu untuk satu malam. Sao Xin Mi berkata kepada Chi Sui, dia memberi tahu mereka taruhan yang akan mereka buat. Nyelnya tua, jadi kamu mulai menunjukkan taringmu. Chi Sui menyadari apa yang diinginkan wanita tua ini. Wanita tua ini mengejar Ye Chen. Di tempat ini ada terlalu banyak harimau betina yang berbahaya. Tujuan mereka adalah untuk menangkap Ye Chen dengan segala cara yang mereka miliki. Hahaha, apakah kamu takut? Jika kamu takut mengapa kamu tidak menyerah sekarang? Belum terlambat untuk menyerah dan mengakui bahwa kamu rendah. Sao Xin Mi tertawa. Dia meremehkan Chi Sui dengan tawa itu. Tatapan Chi Sui tampak sinis. Chi Sui sepertinya tidak menyukainya cara Sao Xin Mi menertawakan ha. Terima saja, ayo buat dia menyesal, kata Ye Chen pada Chi Sui. Dia menyuruh Chi Sui untuk menerimanya. Tapi, wanita ini mencoba melakukan hal buruk, kata Chi Sui kepada Ye Chen. Chi Sui aku tidak suka cara Sao Xin Mi. Tidak masalah, kita akan memberi pelajaran pada wanita ini, kata Ye Chen pada Chi Sui. Ye Chen memberi tahu Chi Sui bahwa dia akan memberi pelajaran pada Sao Xin Mi. Oke, jika itu yang kamu inginkan, karena Ye Chen mengatakan itu, Chi Sui tidak punya pilihan selain ikut. Oke, saya setuju, jika saya menang, saya ingin Anda memberi saya cincin di jari Anda. Chi Sui berkata bahwa dia menginginkan cincin di jari Sao Xin Mi. Apakah kamu bercanda? Sao Xin Mi mengira Chi Sui sedang bercanda dengannya. Bagaimana mungkin Chi Sui menginginkan cincin di tangannya? Ini jauh lebih berharga daripada Ye Chen. Ada apa? Jika kamu takut kenapa kamu tidak menyerah sekarang? Belum terlambat untuk menyerah dan mengakui bahwa kamu rendah, kata Chi Sui pada Sao Xin Mi. Chi Sui mengembalikan kata-kata Sao Xin Mi yang sebelumnya digunakan untuk melawannya, biarkan wanita ini merasakan konsekuensi karena menantangnya dan Ye Chen. Sao Xin Mi menggertakkan giginya, kata-katanya dibalas oleh Chi Sui. Jangan menyesali ini, Sao Xin Mi menyuruh Chi Sui untuk tidak menyesal, kemenangan pasti ada di tangannya. Kamu juga tidak menyesali ini, kemenangan pasti ada di tanganku, kata Chi Sui pada Sao Xin Mi. Setelah membuat kesepakatan, Chi Sui dan Sao Xin Mi mulai mencari batu. Mereka mencari batu dengan kandungan terbaik dan membuktikan siapa yang lebih kuat. Ye Chen membantu Chi Sui, dia membantu Chi Sui mendapatkan batu dengan konten terbaik, tidak peduli apa yang harus mereka menangkan melawan Sao Xin Mi. Sui, ambil batu itu dengan cepat. Ye Chen menyuruh Chi Sui untuk mengambil batu yang dia tunjuk. Di mana, Chi Sui segera mencari batu yang ditunjuk Ye Chen. Ye Chen menunjuk batu yang terlihat jelek dan bentuknya tidak beraturan. Apakah kamu yakin aku harus menggunakan ini untuk bertarung, nona tua? Chi Sui bertanya pada Ye Chen. Percayalah, kamu pasti bisa menang. Ye Chen berkata bahwa Chi Sui pasti bisa menang. Berkat dorongan yang diberikan oleh Ye Chen, Chi Sui menjadi sangat percaya diri. Dia menjadi sangat yakin dengan apa yang Ye Chen pilih. Terima kasih telah menonton!